Bunga di kaki gunung kawi jelit 34. Sepercik keringat dingin menetes di kening jajar yang gemuk itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa permaisuri akan menjadi tenang menghadapi keadaan itu. Namun dengan demikian justru jajar itulah yang menjadi gelisah. Lidahnya seolah kehilangan kekuatan untuk mengatakan sesuatu. Sekarang pergilah. Katakan kepada para prajurit itu bahwa merekapun aku perkenankan meninggalkan halaman ini. Ternyata kau tidak berbahaya bagiku. Oh jajar itu mengerutkan keningnya. Matanya yang sipit menjadi semakin sipit. Tetapi, tetapi, bagaimana dengan perhiasan itu tuanku tunggulah, aku sedang berpikir untuk itu. Bagaimana kalau hari ini kakanda tuanku itu mengalami bencana? Tidak. Itu tidak akan terjadi. Sekian lama mereka menunggu untuk mendapat tembusan. Maka mereka pasti akan menunggu sehari dua hari lagi. Tetapi pergilah, tuanku, pergilah. Jajar itu tidak dapat menjawab lagi. Harapannya untuk mendapatkan perhiasan hari itu juga telah gagal tetapi ia tidak berputus asa. Ia memastikan bahwa permaisuri akan memberikan perhiasan itu kepadanya. Soalnya hanyalah waktu. Sekarang, besok atau mungkin dua-tiga hari lagi. Tetapi barang-barang itu pasti akan menjadi miliknya. Dengan gemetar jajar itu membungkukan badannya sambil berkata ampun tuanku. Perkenankanlah hamba meninggalkan tempat ini. Candides mengangguk. Dipandanginya jajar itu beringsut mundur. Kemudian berjalan sambil berjongkok beberapa langkah. Baru-baru kemudian tertatih-tatih ia berjalan ke sudut halaman menemui para prajurit dan kawan-kawannya untuk menyampaikan perintah permaisuri bahwa mereka diperkenankan meninggalkan taman itu. Tetapi ternyata sebelum mereka beranjak dari tempatnya, mereka melihat permaisuri itu berdiri dan berjalan meninggalkan taman itu pula. Ternyata permaisuri sudah tidak mempunyai minat lagi untuk bermain-main di taman itu hatinya kini sedang dicengkam oleh kecemasan dan kebingungan. Ia percaya bahwa memang dituntut tebusan untuk Mahisa Agni, tetapi ia tidak pernah mendapat jaminan yang meyakinkan tentang keselamatan kakaknya itu. Karena itu setiap kali ia mendengar tentang Mahisa Agni, maka seakan-akan luka di dalam dadanya menjadi semakin parah. Ia ingin berbuat sesuatu, tetapi ia tidak dapat. Seandainya ia dapat memutuskan sendiri, maka apapun akan diserahkannya untuk membebaskannya. Apalagi hanya tiga pengadik perhiasan. Permaisuri itu kini sama sekali sudah tidak ada minat lagi untuk bermain-main di taman. Dengan tergesa-gesa ia berjalan diiringi oleh pemban-embannya dan pemomongnya. Bibi berkata kandides aku menjadi pening. Aku ingin beristirahat. Silahkanlah tuanku sahut amban yang tua itu tuanku memang harus beristirahat. Sebaiknya tuanku tidak terlampau dicengkam oleh kegelisahan memikirkan anggar Mahisa Agni. Sebaiknya tuanku menganggap persoalan itu sebagai persoalan yang biasa. Persoalan yang meskipun harus diselesaikan, tetapi tidak membuat tuanku sendiri menjadi bersedih. Tidak dapat bibi. Aku tidak dapat acuh-ta'acuh saja atas persoalan kakang Mahisa Agni. Emban yang tua itu tidak menyaut. Hampir terloncat-loncat ia berjalan di belakang kandides yang dengan tergesa-gesa masuk ke dalam biliknya. Beberapa amban pengiringnya tinggal di depan pintu, sedang pemomong kandides mengikutinya masuk ke dalam. Persoalan kakang datuan putri itu benar-benar menggelisahkan bisik seorang amban kepada kawannya. Sudah tentu sahut yang lain Mahisa Agni adalah satu-satunya keluarga yang masih ada. Tetapi tebusan itu memang tidak masuk di akal kita berkata yang lain. Jangankah sebut-sebut berkata seorang yang lebih tua lebih baik kita diam supaya tidak mempersulit perasaan tuan putri itu sendiri. Yang lain menganggukan kepalanya, dan merekap pun terdiam karenanya. Di dalam biliknya, wajah kandides menjadi semakin muram. Persoalan itu ternyata berkepanjangan, seolah-olah tidak akan berujung. Persoalan yang selalu membayanginya sejak lama, sejak perkawinan Agung belum dilakukan. Tuanku berkata emban tua pemomong kandides. Tuanku terlampau memikirkan kakandat tuan putri, Angger Mahisa Agni. Bukan maksudku untuk melupakannya, tetapi persoalan ini jangan menjadi beban yang memberati perasaan tuanku, sehingga seolah-olah hidup tuan putri selalu dibayangi oleh kemuraman dan kesedihan. Ingatlah tuanku, bahwa tuanku adalah seorang permaisuri. Seandainya wajah tuan putri itu selalu muram, maka seluruh istana ini akan menjadi muram. Karena itu, usahakanlah untuk mengurangi tekanan perasaan yang tumbuh karena Angger Mahisa Agni. Seorang istri adalah sumber cahaya dari keluarga. Kalau sumber itu suram, maka cahayanya pun akan suram. Dan wajah-wajah yang lain pun akan menjadi suam pula. Kandides mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya lirih aku menyadari bibi, tetapi bagaimana aku dapat melakukannya? Apalagi setelah jajar itu mengatakan, bahwa ia telah ditemui oleh kuda sempana dan dan menyampaikan permintaan itu. Apakah tuan putri percaya kepadanya bertanya amban tua itu? Tentu tidak sepenuhnya bibi. Aku tidak percaya kepada jajar itu sepenuhnya, dan aku tidak pula percaya kepada kuda sempana. Lalu apakah yang menarik perhatian tuanku atas jajar itu? Jajar itu hanya sekedar merupakan sentuhan-sentuhan yang akan dapat dipakai untuk mempersoalkannya lebih lanjut. Itu lebih baik bagiku daripada tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang telah menyembunyikan kakang Mahi saat ini. Emban tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya ia sependapat dengan pikiran Kandides itu. Ia memang menganggap lebih baik hubungan dengan jajar itu dan seterusnya dengan kuda sempana dipelihara, meskipun hal-hal yang lain masih harus dibicarakan. Bagaimana pendapatmu bibi bertanya Kandides kemudian? Emban itu ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian ia berkata adalah jalan yang paling baik yang harus tuanku tempuh adalah menyampaikan persoalan ini kepada tuanku Aku Tunggul Ametung. Tuanku Aku Tunggul Ametung adalah suami tuanku, dan tuanku Tunggul Ametung adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di Tumapel. Kandides mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya ia, bibi. Memang tidak ada jalan lain. Aku harus menyampaikan kepada tuanku Aku Tunggul Ametung. Tetapi sebenarnya aku meragukannya. Apakah tuanku Aku akan menaruh minat atas persoalan ini? Sudah sekian lama aku menunggu, sejak hari perkawinan kami. Tetapi Aku seolah-olah telah melupakannya. Setiap kali ia mendengar persoalan itu, tuanku Aku seolah selalu menghindarkan dirinya. Tetapi persoalan ini harus mendapat penjelasan tuanku. Meskipun kita tidak dapat mempercayai jajar itu dan apalagi kuda sempana, tetapi harus ditemukan kera yang sebaik-sebaiknya untuk melepaskan angger mahi saat ini. Aku menyadari bibi. Dan aku akan mencoba sekali lagi menyampaikannya kepada aku. Silahkan tuanku. Sebaiknya lah demikian. Jangan menunggu terlampau lama. Sekali lagi Candides mengangguk-anggukan kapalanya. Wajahnya yang suam masih saja suram. Malam nanti aku akan menghadap tuanku Aku Tunggul Ametung untuk menyampaikan persoalan ini. Mudah-mudahan tuanku Aku menemukan jalan yang sebaik-baiknya. Demikianlah ketika mata bari telah terbenam, dan lampu-lampu di dalam istana Tumapel telah dinyalakan, maka Candides, Permaisuri Aku Tunggul Ametung sedang duduk sambil menekurkan kepalanya dalam-dalam. Di sisinya Aku Tunggul Ametung berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Masing-masing sedang hanyut ke dalam dunia angan-angannya sendiri. Di luar angin yang sejuk berhembus perlahan, menggerakkan di daunan dan ranting-ranting yang kecil suara cengkerik di rumputan berderik-derik menggelitik hati, seperti sedang sesambat karena ditinggalkan kekasih. Candides terdengar kemudian suara Aku Tunggul Ametung berat kau terlampau terpengaruh oleh keadaan Mahisa Agni. Candides mengangguk lemah hamba tuanku, apakah kau tidak dapat melupakannya? Candides terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga wajahnya yang basah itu terangkat. Apakah maksud tuanku? Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kau adalah seorang Permaisuri. Bukan hanya aku dan orang-orang seisi istana saja yang selalu memperhatikanmu. Tetapi setiap orang di Tumapel ini setiap saat selalu menilaimu. Mereka mengharap kau bergembira, berwajah cerah dan jernih. Demikianlah hendaknya gambaran dari keadaan Tumapel. Tetapi agaknya kau tidak berbuat demikian. Akhir-akhir ini wajahmu selalu muram dan sedih. Ampun tuanku, hamba sudah berusaha untuk berbuat demikian justru karena hamba menyadari kedudukan hamba. Tetapi setiap kali hamba tidak mampu bertahan diri terhadap arus perasaan hamba yang melanda dinding jantung. Kau terlampau perasa Candides. Cobalah kau berjuang untuk mengatasi perasaanmu itu. Hamba akan mencoba tuanku. Baiklah. Cobalah sehari dua hari. Kau harus menjadi seorang yang ngeriang dan mempunyai gairah yang segar memandang Tumapel dan segenap isinya. Hamba akan mencoba tuanku. Nah, apabila demikian, sekarang beristirahatlah. Mungkin kau menjadi terlampau lelah. Bukan oleh kerja jasmaniah, tetapi karena usahamu melawan perasaanmu sendiri. Sekali lagi Candides terkejut mendengar kaya itu. Sekali lagi ia mengangkat wajahnya dan bertanya tetapi bagaimanakah tentang Mahisa kakang Agni? Hikini aku utunggul ametunglah yang terperanjat bagaimana kau ini Candides. Baru saja kau mengatakan kepadaku, bahwa kau akan berusaha, sekarang kau sudah menanyakan lagi tentang Mahisa Agni. Ampun tuanku. Hamba akan berusaha untuk menyembunyikan kepedihan hati hamba. Hamba akan berusaha untuk menunjukkan gairah hidup hamba sebagai seorang permaisuri, meskipun seorang permaisuri itu juga seorang manusia biasa. Apalagi hamba tuanku. Tetapi di samping itu, hamba ingin tuanku berbuat sesuatu untuk menemukan kakang Mahisa Agni. Ah aku utunggul ametung berdesahkah selalu kembali kepada masalah itu. Candides, aku ingin kau memberikan sumbangan kepada aku. Sebagai seorang permaisuri terhadap seorang aku. Aku ingin mendapat dorongan darimu, agar aku menjadi semakin tekun dan bersungguh-sungguh memikirkan. Tumapel. Memikirkan kemajuan dan kesempurnaannya. Bagaimana aku harus membuat istana ini lebih indah dan megah? Bagaimana aku menjadi semakin disegani dan ditakuti oleh rakyatku? Bagaimana aku dapat menentukan kehendakku tanpa seorang pun yang berani menyanggah? Candides mengerutkan keningnya. Seperci kekecewaan telah mewarnai hatinya. Semakin lama semakin jelas. Itukah yang dianggapnya kemajuan dan kesempurnaan? Istana yang indah dan megah, disegani dan ditakuti, kehendak yang tidak terbantah. Berkata Candides di dalam hatinya sama sekali berbeda dengan angan-anganku. Tetapi yang penting sekarang, bagaimana aku berbuat sesuatu untuk kakang maki saat ini? Dan Candides mendengar aku itu berkata terus Candides. Sudah tentu aku tidak dapat berbuat sesuatu yang hanya berkisar kepada kepentingan diri sendiri. Sebab aku adalah seorang aku. Kerut-merut di wajah Candides menjadi semakin dalam. Kemudian katanya ampun tuanku. Hamba akan selalu ikut serta memikirkan keadaan Tumapel. Hamba ingin Tumapel menjadi daerah yang paling baik di segenap sudut kerajaan ke diri. Hamba merasa bangga atas keputusan tuanku untuk membuka tanah di Padang Karautan. Seperti yang tuanku katakan, bahwa hal itu tuanku lakukan bukan sekedar menyenangkan hati hamba setelah hamba kehilangan segala galanya, kecuali kakang Mahisa Agni saya itu. Bukan sekedar karena hamba ingin panawijen hidup kembali meskipun dalam wujudnya yang lain. Tetapi tuanku berkata, bahwa kemakmuran di daerah-daerah kecil akan berpengaruh kepada hidup keseluruhan Tumapel. Bila Padang Karautan menjadi hijau dan subur, maka Tumapel pun kan diperciki oleh kesuburan itu. Demikian pula di daerah-daerah lain di wilayah Tumapel kelak. Dan hamba akan senang sekali ikut memikirkannya. Bukan sekedar istana ini seisinya. Bukan sekedar keinginan diri untuk ditaati setiap kata-katanya tanpa pertimbangan. Bukankah dengan demikian itu juga sekedar berkisar kepada kepentingan diri. Candides potong aku hutung gul ametung, sehingga Candides menjadi terkejut karenanya. Tetapi aku hutung gul ametung itu kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ditahankannya perasaannya yang meledak-ledak sebagai kebiasaan hidupnya sehari-hari. Tetapi kepada Candides ia selalu menjaga dirinya selalu diingatnya, bahwa ia pernah melihat seberkas sinar yang tak dikenalnya memancar dari tubuh permaisuri itu. Sejenak kemudian mereka terhempas dalam kediaman. Masing-masing mencoba untuk menahan diri. Betapapun gejolak jantung mereka, namun mereka ingin bersikap tenang. Mereka berusaha untuk menyaring setiap kata yang melontar lewat sela-sela, bibir mereka. Terdengar desah yang panjang meluncur dari dada aku hutung gul ametung. Perlahan-perlahan ia berkata kau salah mengerti Candides. Kau belum dapat mengikuti caraku memerintah Tumapel. Tetapi itu adalah wajar sekali, sebab kau belum cukup lama ikut serta mendengar dan mengerti tentang pemerintahan. Mudah-mudahan pada saatnya kau akan sependapat dengan aku. Candides kini menjadi semakin tunduk. Setetes air menitik dari matanya hamba tuanku. Mudah-mudahan hamba akan segera dapat mengerti. Kalau kau tidak selalu dicengkam oleh kecemasan dan kegelisahan, maka kau akan segera dapat mengikuti segala persoalan Tumapel seperti seharusnya seorang permaisuri. Kau menang untuk ikut serta dalam pembicaraan-bicaraan khusus. Karena itu, Candides. Lupakan saja Mahisa Agni. Kini Candides benar-benar terperanjat tanpa sesadarnya ia terloncat berdiri. Namun ketika terpandang olehnya aku tunggu ametung, maka perlahan-lahan dijatuhkannya dirinya di atas tempat duduknya. Ampun tuanku desisnya. Namun kata-katanya terputus. Terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya. Bukankah hal itu lebih baik bagimu Candides? Dengan sekuat tenaga Candides mencoba menahan perasaannya. Tersendat-sendat ia berkata bagaimana mungkin tuanku sekarang berkata demikian? Candides. Marilah kita memandang ke depan. Kita tidak terpukau oleh masa lampau sehingga kita kehilangan arah. Kita hanya merenung dan bersedih tanpa berbuat sesuatu. Hamba tuanku. Hamba sependapat. Tetapi apakah dengan melupakannya kita telah berbuat sesuatu? Kening aku tunggu ametung menjadi berkerut-merut. Hampir ia kehilangan kesabaran dan berteriak seperti kebiasaannya. Tetapi selalu ia ingat, ada kelebihan Candides dari orang-orang lain. Cahaya itu. Ya cahaya yang memancar dari tubuhnya yang pernah dilihat oleh aku, selalu mempengaruhinya. Candides berkata aku itu kemudian maksudku, kita berbuat sesuatu untuk kepentingan yang lebih besar. Kita tidak boleh terpukau oleh masa lalu, sehingga kerja yang lain terbengkalai. Apakah manfaatnya aku mencari Mahisa Agni dengan berbagai macam kera, tetapi bendungan yang dibuat oleh orang-orang Panawijen itu tidak selesai? Apakah manfaatnya kau memberikan perhiasan seperti yang kau katakan itu, tetapi kita kehabisan bahaya untuk meneruskan bendungan itu? Candides, apabila kelak bendungan itu berhasil, maka orang-orang Panawijen akan sangat berterima kasih. Mereka akan memuji kemurahan hati kita atas bantuan yang telah kita berikan. Mereka akan hidup dalam kesejahteraan, dan mereka akan selalu mengenang segala macam jasa yang telah kita berikan. Dan mereka pun akan segera melupakan Mahisa Agni. Kakang Mahisa Agni lah yang telah mulai dengan pekerjaan besar itu tiba-tiba Candides menyaut. Aku tahu. Tetapi apakah artinya Mahisa Agni itu kemudian? Ia tidak berada lagi di pekerjaannya. Itu sama sekali bukan karena kehendaknya sendiri. Apapun alasannya. Tetapi ia tidak dapat meneruskan pekerjaan itu. Akulah yang menyelesaikannya. Akulah yang memberi semua kebutuhan dalam pekerjaan itu. Alat dan perbekalan. Terasa sebuah desir yang tajam mematuk jantung Candides. Sejenak ia terdiam dan sepercik lagi kekecewaan mewarnai hatinya. Namun ia masih berusaha sekuat-kuat tenaga untuk menahan diri. Untuk selalu dapat mengendalikan perasaan dan nalarnya. Jika ia menjadi kehilangan akal, maka maksudnya untuk minta pertolongan aku pun akan tertutup sama sekali. Ampun tuanku berkata Candides kemudian. Suaranya menjari rendah dan bergetar. Hamba akan mencoba mengerti semua keinginan tuanku. Tetapi hamba mengharap bahwa tuanku pun akan dapat mengerti keadaan hamba. Hamba sama sekali tidak dapat menyanggah kebenaran kata-kata tuanku. Tetapi hamba ingin menyatakan kelemahan diri dan perasaan hamba. Betapa hamba ingin mengabdikan diri kepada keinginan dan cita-cita tuanku tentang masa depan Tumapel. Tetapi hamba tidak akan dapat melepaskan diri dari kedirian. Mungkin keduanya dapat berjalan seiring. Hamba sebagai seorang permaisuri dan hamba sebagai Candides yang lemah. Seorang yang hidupnya selalu diguncang oleh angin yang kasar. Aku Tunggul Ametung merasakan sebuah sentuhan yang halus di dalam dadanya. Permaisuri itu adalah seorang manusia biasa. Seorang yang memiliki sifat-sifat kemanusiaannya. Dan tiba-tiba saja dikenangkannya masa lampau Candide yang sangat pahit. Apa yang terjadi atasnya, dan bagaimana ia dapat sampai di istana ini? Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba ia terhenyak ke atas tempat duduknya, sebuah batu hitam yang dilambari oleh sebuah permadani yang tebal. Perlahan-lahan terdengar ia berkata seperti sedang mengeluh. Memang kita adalah orang-orang yang telah diamuk oleh nafsu memikirkan diri sendiri. Candide mengangkat wajahnya. Dilihatnya wajah Aku Tunggul Ametung yang tegang. Tetapi ia tidak segera berkata sesuatu. Ia mengharap bahwa hati Aku itu akan mencair dari dalam. Tetapi permintaan itu tidak mungkin dipenuhi Candide berkata Aku Tunggul Ametung. Hamba memang sudah menyangka demikian tuanku sahur Candide. Hamba pun tidak ingin memenuhi seluruhnya. Tetapi hamba ingin usaha yang nyata untuk melepaskannya. Apakah kau percaya kepada jajar itu? Bertanya Kenarok. Tidak tuanku, hamba tidak mempercayainya. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Ia heran mendengar jawaban Candide. Karena itu ia bertanya Candide, kalau kau tidak percaya kepada jajar itu, kenapa kau ingin berhubungan dengan dia dan bahkan kau sudah membicarakan soal tebusan meskipun kau masih ingin menawarnya? Tuanku jawab Candide. Jajar itu akan dapat kita jadikan jembatan penghubung antara kita dan orang-orang yang membawa kakang Mahisa Agni. Maksud hamba apabila kita dapat memelihar hubungan itu, apapun yang akan tuanku lakukan, hamba akan berterima kasih sekali. Apalagi kelak apabila kakang Mahisa Agni benar-benar telah dapat dibebaskan. Apakah yang harus aku lakukan? Memberikan tebusan kepada jajar itu. Bertanya Tunggul Ametung apakah kau percaya bahwa setelah menerima tebusan itu Mahisa Agni akan benar-benar dibebaskan? Hamba memang tidak percaya tuanku. Mungkin orang-orang yang membawa Mahisa Agni itu yang ingkar, tetapi juga mungkin jajar yang gemuk itulah yang ingkar. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia berkata aku akan menangkap jajar itu. Aku harus tahu di mana orang-orang yang mengambil Mahisa Agni. Dengan demikian maka aku akan segera dapat menangkap mereka. Tuhanku Candides memotong dengan serta merta. Bukankah Tuhanku pernah mengatakan pula, seperti apa yang dipesankan oleh Empu Gandring dahulu, bahwa kekerasan akan berbahaya bagi kakang Mahisa Agni? Jadi apa? Apa yang harus aku lakukan? Hampir-hampir aku Tunggul Ametung berteriak. Namun tiba-tiba nadanya menurun Candides, aku menjadi bingung. Kau tidak percaya kepada jajar itu, dan kau tidak ingin aku memergunakan kekerasan. Lalu apakah yang harus aku lakukan? Tuhanku, itulah yang aku ingin mendapatkan dari Tuhanku. Apakah yang akan Tuhanku lakukan? Selain yang Tuhanku katakan, kekerasan. Jadi aku harus menyerahkan tebusan kepada jajar itu dengan tanpa jaminan. Tebusan itu dapat hilang seperti garam yang kita lemparkan ke dalam laut. Tuhanku, hamba sama sekali tidak mengerti manakah yang sebaiknya Tuhanku lakukan. Tetapi bukankah Tuhanku dapat mengajukan syarat kepada jajar itu untuk disampaikan kepada kuda sempana. Seandainya Tuhanku memberikan tebusan, maka tebusan itu cukup mendapat jaminan, sehingga tidak seperti garam yang terbenam ke dalam laut. Aku tunggu ametung mengerutkan keningnya. Tampaklah betapa jantungnya menjadi tegang oleh persoalan itu. Hampir-hampir saja ia membanting kakinya sambil berteriak. Tetapi pengaruh kandides atasnya terasa terlampau mencengkam. Tetapi untuk memenuhi tuntutan yang gila itu pun sama sekali tidak terlintas di dalam pikirannya. Harga dirinya sebagai aku benar-benar tersinggung karenanya dan kecuali itu, maka tebusan itu bagi aku tunggu ametung adalah kehilangan yang sia-sia. Menurut pertimbangannya, maka hilangnya Mahisa Agni tidak akan banyak berpengaruh bagi Tumapel. Di saat-saat ini pengaruh itu memang masih terasa pada kandides, yang langsung tidak langsung mempengaruhi juga kepada dirinya sendiri dan pemerintahannya. Namun lambat laun kandides pun pasti akan melupakannya. Karena itu maka dengan ada yang dalam ia berkata kandides. Persoalan kita dengan Mahisa Agni sebenarnya telah selesai. Ternyata kita melakukan segala galanya tanpa Mahisa Agni, dan semuanya berjalan dengan baik. Perkawinan kita dapat juga berlangsung. Bendungan itu pun akan segera siap pula. Semuanya dapat dilakukan tanpa Mahisa Agni. Sebaiknya kau pun menyadari. Jangan terlampau menggantungkan dirimu kepadanya. Jangan terlampau terpengaruh olehnya. Kau harus yakin, bahwa kau akan dapat melupakannya. Bahwa Tumapel akan menjadi besar tanpa anak itu, dan bahwa bendungan itu pun akan dapat mengalirkan airnya untuk tanah-tanah persawahan tanpa kehadirannya. Nah, apa lagi yang kau inginkan daripadanya kandides? Bukankah Mahisa Agni itu menurut pengakuanmu juga bukan kakak kandungmu sendiri? Dada kandides seolah-olah ingin meledak karenanya. Tetapi dengan sekuat tenaga yang ada padanya, ditabahkannya hatinya. Ia tidak boleh menyerah dan berputus asa. Jika demikian, maka semuanya benar-benar akan gagal. Tetapi ia harus tetap berusaha. Tumapel berkata kandides dengan gemetar sudah hamba katakan keadaan dan kelemahan hamba. Sudah hamba katakan diri hamba yang tidak dapat ingkar dari kedirian. Hamba adalah seorang yang lemah dan ringkih. Lahir dan batin. Sebenarnya lah Tumapel bahwa hamba tidak akan dapat melupakannya. Bukan sekedar karena kakak Mahisa Agni itu telah dipersaudarakan dengan hamba sejak kanak-kanak, sudah seperti kakak kandung sendiri, tetapi hamba tidak dapat melupakan semua kebaikannya. Hamba tidak akan dapat melupakan semua pengorbanannya. Hamba sampaikan perasaan hamba ini kepada tuanku, bukan saja sebagai seorang aku yang berkewajiban melindungi rakyatnya, tetapi juga sebagai seorang suami. Kepada siapa hamba harus mengadu, jika tidak kepada tuanku, aku Tumapel. Kepada siapa hamba harus membagi duka, jika tidak kepada suami hamba. Oh terdengar aku Tunggul Ametung berdesah kau membuat aku pening. Kau tidak memberikan apa-apa kepadaku sebagai seorang permaisuri kepadaku, kepada Tumapel. Tetapi kau malahan membuat aku hampir gila. Sekali lagi sepercik kekecewaan menghunjam langsung ke pusat jantung kandides. Tetapi ia tidak ingin surut. Ia harus mendapat kesempatan sekali ini, meskipun kadang-kadang sehelai-sehelai perasaan putus asa telah menyaput hatinya. Bagi kandides, usaha membebaskan Mahisa Agni sama sekali tidak akan mengganggu rencana pekerjaan aku yang lain. Ia akan dapat menyisihkan sedikit waktunya untuk berbuat. Kandides tahu benar, bahwa sebenarnya aku Tunggul Ametung masih mempunyai banyak kesempatan. Menurut penilikan kandides, aku Tunggul Ametung tidak mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Ia tidak terikat pada suatu rencana yang matang. Tetapi ia berbuat sesuai dengan keinginannya sesaat-sesaat. Kapan ia ingat dan kapan saja ia mau itulah sebabnya maka ia menjadi terlampau sibuk untuk sesaat. Sedang di saat-saat yang lain waktunya hanya dipergunakannya untuk berburu tanpa berbuat sesuatu, tidur separijang hari dan kadang-kadang marah-marah karena hal-hal yang kecil kepada hamba-hambanya. Sekali-sekali ia sibuk dengan berbagai macam rontal. Diperintahkannya hambanya, juru kidung membaca untuknya. Dibawanya beberapa orang tua-tua untuk memperbincangkan isi kidung ataukah kawin. Semuanya terjadi seperti yang diingininya. Tidak ada waktu-waktu yang direncanakannya untuk berbagai macam kepentingan itu. Meskipun ia sedang menyiapkan pertemuan bagi para pembantunya, tetapi tiba-tiba ia ingin mendengarkan cerita yang disenanginya, maka dipanggilnya juru kidungnya. Dan dihabiskannya waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita itu. Ketika orang-orang yang dipanggilnya hadir, maka ia tidak membicarakan sesuatu masalah apapun kecuali dibawanya orang-orang itu untuk membicarakan cerita yang baru didengarnya. Candides menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa kehadirannya di istana itu memang belum menumbuhkan suasana yang baru. Tetapi ia sudah mempunyai beberapa rencana untuk itu. Ia ingin membuat aku tunggul ametung berbeda dengan aku itu sebelumnya. Namun setelah perkawinannya, justru aku seolah-olah kehilangan segenap waktunya. Ia tenggelam dalam suasana perkawinannya untuk beberapa saat. Meskipun kini perlahan-lahan aku telah kembali ke dalam lingkungan pemerintahan, tetapi ia akan kembali seperti saat-saat yang pernah dijalaninya. Menurut kehendaknya yang meledak-ledak. Namun agaknya persoalan kakak Mahisa Agni tidak menarik perhatiannya pikir Candides. Candides. Tetapi ia masih berusaha, katanya ampun tuanku. Sekali ini hamba mohon dengan sangat, agar tuanku sudi mendengarkannya. Aku akan menjadi gila. Seandainya tuanku tidak mempunyai waktu, perkenankan hamba menyelesaikannya sendiri. Tetapi hamba ingin tuanku memberikan keleluasaan kepada hamba untuk memilih jalan yang dapat hamba tempuh. Apa yang akan kau lakukan? Hamba belum tahu tuanku. Mungkin atas izin tuanku hamba akan memergunakan beberapa kekuatan prajurit, namun mungkin hamba terpaksa memergunakan tebusan. Karena itu, seandainya tuanku tidak berkeberatan, biarlah hamba menyelesaikan persoalan ini. Oh, tidak. Tidak potong aku tunggul ametung kau tidak boleh berbuat sendiri. Apalagi memboroskan kekayaan istana Tumapel. Kau tahu Candides, aku sedang berpikir bagaimana aku dapat menjadikan istana ini menjadi istana yang terbaik dan termegah di seluruh Kediri. Aku ingin kau memiliki sejumlah perhiasan yang paling berharga dari permaisuri-permaisuri aku di seluruh Kediri. Bahkan didalain persidangan agung nanti, apabila kau mendapat kesempatan untuk pergi bersamaku, bersama-sama dengan permaisuri dari daerah-daerah lain di wilayah Kediri, kau akan menjadi seorang permaisuri yang paling cantik. Kau akan menjadi permaisuri yang memiliki segala macam perhiasan melampaui yang lain, bahkan harus melampaui permaisuri Maharaja Kediri. Tetapi perlahan-lahan Candides menggelengkan kepalanya itu sama sekali tidak perlu bagi hamba tuanku. Oh, alangkah bodohnya kau. Aku ingin kau menjadi permaisuri tercantik. Aku ingin kau menjadi permaisuri yang paling kajen keringan. Tetapi itu sama sekali bukan untuk hamba. Tetapi itu semata mecoh hanya sekedar untuk kebanggaan tuanku. Untuk kepentingan tuanku sendiri. Candides. Apabila tuanku berpikir untuk kepentingan hamba, maka biarlah hamba menentukan semuanya itu sendiri meskipun menurut pertimbangan-pertimbangan tuanku. Tidak. Tidak. Kau tidak dapat berbuat menurut kehendakmu. Aku adalah Aku Utumapel. Bukan kau. Terasa dada Candides menjadi bergelera. Tiba-tiba tumbuhlah keberanian di dalam dirinya untuk memaksakan kehendaknya. Desakan yang ada di dalam dirinya sudah tidak tertahankan lagi. Karena itu maka katanya benar tuanku. Tuanku adalah Aku Utumapel. Tetapi ingatkah tuanku, bahwa tuanku pernah berkata kepada hamba, bahwa tuanku telah menyerahkan apa saja yang tuanku miliki kepada hamba. Bukankah itu berarti bahwa hambalah yang kini mempunyai kekuasaan atas segala galanya, bahkan atas tuanku Aku Utunggul Ametung sendiri. Tuanku telah berkata, apapun yang ada di dalam istana, bahkan seluruh milik dan kekuasaan tuanku telah tuanku berikan kepada hamba. Tidak hanya satu kali, tetapi berulang kali tuanku katakan. Sejak Aku pertama-tama masuk ke dalam istana ini. Kemudian, beberapa saat menjelang perkawinan, dan pada saat-saat perkawinan itu hampir berlangsung, ketika hamba mohon penundaan karena tiadanya kakang mahi saat ini. Nah, apakah tuanku akan ingkar? Wajah Tunggul Ametung tiba-tiba menjadi merah, semerah soga. Terhentak ia berdiri. Tubuhnya menjadi gemetar dan wajahnya menegang. Sesaat justru ia terbungkam. Tetapi terasa darahnya seolah-olah mendidih di dalam dirinya. Apalagi ketika dilihatnya Candides tidak lagi menundukkan kepalanya, bahwa wajah permaisuri itu kini terangkat seolah-olah menantangnya. Tetapi justru karena itu maka sejenak Aku itu terdiam. Ia berdiri saja membeku dalam ketegangan. Tubuhnya bergetar oleh getaran jantung yang berdentangan di dalam dadanya. Dalam keadaannya itu Aku Tunggul Ametung telah kehilangan pengendalian diri. Siapapun yang berada di dekatnya, ia tidak dapat mempertimbangkannya lagi. Kemarahannya benar-benar telah memuncak sampai di kepalanya. Namun baru sejenak kemudian ia mampu berkata dengan suara yang terputus-putus. Kau, kau berani berkata begitu kepadaku Hi Anak Panawijen. Aku adalah Aku Tunggul Ametung. Aku telah mengambil kau dari lembah kepapaan masuk ke dalam istana ini. Sekarang kau minta suatu yang tidak akan mungkin dapat kau miliki. Kekuasaan atas Tumapel, Aku Tunggul Ametung terhenti sesaat justru karena kalimat-kalimat yang berdasarkan ingin melontar keluar dalam waktu yang bersamaan. Namun saat itu ternyata telah dipergunakan oleh Candidas yang justru menjadi semakin berani. Tuanku. Hamba tidak pernah minta apapun dari tuanku sebelum ini. Sebelum hamba membicarakan masalah Kakang. Mahisa Agni. Tetapi tuanku sendirilah yang memberikannya kepada hamba. Meskipun demikian hamba tidak akan pernah mempergunakan segala macam buwenang karena akibat pelimpahan kekuasaan atas Tumapel itu dari tuanku. Seandainya tuanku sudi mendengarkan permohonan hamba yang berangkai tidak akan berarti apa-apa bagi tuanku dan sama sekali tidak akan mengganggu waktu dan terlampau banyak mempergunakan pikiran. Tetapi tuanku sama sekali tidak berminat membicarakan Kakang. Kakang Mahisa Agni seandainya Kakang Mahisa Agni dibunuh sekalipun oleh kuda sempana maka hamba tidak akan menyesal apabila tuanku telah berusaha meskipun tidak berhasil. Tetapi tuanku sama sekali tidak menaruh minat apapun atas satu-satunya keluarga hamba. Satu-satunya orang yang mengerti tentang diri hamba. Omong kosong bentak aku utunggul ametung aku telah mencoba untuk menjadi orang yang paling dekat padamu. Untuk mengerti keadaanmu dan untuk menjadi pegangan hidupmu. Tetapi agaknya kau telah menyianyikannya. Hamba akan berterima kasih seandainya tuanku mencoba, hanya mencoba untuk mengerti keadaan hamba. Tetapi tuanku tidak berbuat demikian, sehingga hamba terpaksa menyebut-nyebut pelimpahan kekuasaan yang pernah tuanku ucapkan. Tidak. Tidak. Kau memang anak yang tidak tahu budi. Kau memang anak yang terlampau tamakhi perempuan panawijen. Cukup tiba-tiba suara kendedes melengking tinggi mengatasi suara aku utunggul ametung. Sehingga tunggul ametung itu pun terkejut. Tetapi bukan saja aku utunggul ametung yang terkejut, namun kendedes sendiri pun terkejut karenanya. Sejenak keduanya terbungkam. Namun sejenak kemudian kendedes menundukkan kepalanya. Betapa ia mencoba bertahan, namun titik-titik air matanya berjatuhan satu-satu di atas pangkuannya. Namun titik air matu itu sama sekali tidak dapat mendinginkan jantungnya yang serasa membara. Betapa sakit hatinya mendengar. Kata-kata aku utunggul ametung itu. Betapa pedihnya luka yang hampir semibuh itu kini terkorek kembali. Di antara isak tangisnya, terdengar kendedes berkata ya tuanku. Tuanku benar. Hamba memang hanya sekedar seorang perempuan yang papa. Hamba memang berasal dari sebuah padepokan kecil di panawijen. Tetapi apakah atas kehendak hamba maka hamba masuk dalam istana ini? Sebagai manusia hamba mempunyai perasaan dan nalar. Seandainya hamba dapat menyaput perasaan hamba dengan gemerlapnya kekayaan istana ini, seandainya luka di hati hamba dapat disembuhkan dengan emas, intan berlian yang tidak hanya tiga pengadek. Seandainya, ya seandainya semua itu dapat mengobati hati hamba, maka hamba benar-benar seorang yang tidak tahu diri, orang yang tamak dan kerdil. Tetapi tuanku, ketahuilah, bahwa semuanya itu tidak berarti apa-apa bagi luka di hati hamba. Tidak akan dapat menawarkan duka yang menghentak-hentak di dalam dada hamba. Yang dapat menjinakan perasaan hamba saat itu satu-satunya adalah kebaikan hati tuanku. Tuanku aku anggap sebagai satu-satunya orang yang mengerti akan keadaan hamba, meskipun tuanku pula yang telah melindungi kuda sempana mengambil hamba dari naungan orang tua hamba, sehingga orang tua hamba yang tinggal satu-satunya itu telah membuang diri dengan meninggalkan akibat yang parah bagi panawijen. Ternyata orang tua hamba telah kehilangan keseimbangan berpikir karena hamba hilang daripadanya. Tetapi kini, ternyata hamba melihat tuanku sebenarnya. Hamba melihat bahwa tuanku tidak lebih dari manusia biasa. Candidas berhenti sejenak untuk menelan ludahnya yang serasa menyumbat kerongkongan. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya aku tunggu ametung berdiri membeku. Namun ketegangan di wajahnya masih membayangkan hatinya yang panas. Tetapi Candidas sudah tidak menghiraukannya lagi. Bahkan ia berkata terus meskipun ia kemudian menundukkan kepalanya pula. Ternyata tuanku adalah manusia biasa yang hanya dikuasai oleh pamrih. Hamba kini menduga bahwa bukan karena sesal, maka tuanku melepaskan hamba dari tangan kuda sempana. Candidas aku tunggu ametung memotong, tetapi Candidas berkata terus dengan nada tinggi tunggu tuanku. Hamba belum selesai. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa tuanku adalah seorang manusia yang hanya melihat kepentingan diri. Tuanku hanya mengerti tentang keinginan tuanku sendiri. Tuanku melepaskan hamba dari kuda sempana, tuanku berjanji untuk melimpahkan segalanya kepada hamba, tuanku memberikan bantuan kepada kakang Mahisa Agni di Padang Karautan dan yang lain-lain. Dan ternyata hanya terdorong oleh nafsu tuanku sendiri, supaya tuanku dapat berbuat sekehendak hati tuanku atas hamba. Bohong, bohong aku tunggu ametung berteriak. Hampir-hampir ia lupa diri dan meloncat menampar pipi Candidas yang putih dan basah oleh air mata. Tetapi untunglah bahwa ia masih mampu menahan dirinya meskipun dadanya serasa hampir meledak. Dengan lantangnya ia berkata dalam nada yang tinggi hampir melengking. Oh, Candidas! Kau anggap Mahisa Agni itu manusia yang paling utama di dunia ini sehingga kau bersedia mengorbankan segalanya untuknya. Kau anggap bahwa persoalannya adalah persoalan yang maha penting, melampaui persoalanmu sendiri sehingga hampir-hampir kau korbankan dirimu sendiri untuknya. Candidas, apakah engkau tidak menyadari bahwa kini kau berhadapan dengan aku tunggu ametung yang berkuasa tanpa batas di Tumapel atas nama Maharaja Kediri? Hamba mengerti tuanku jawab Candidas. Meskipun matanya telah menjadi basah oleh air mata, tetapi kini ia menengadahkan wajahnya tetapi yang penting bagi hamba, bukanlah terlepasnya kakang Mahisa Agni. Suara Candidas menjadi bergetar karena hentakan jantungnya di dalam dada. Sudah hamba katakan bahwa seandainya kakang Mahisa Agni terbunuh sekalipun hamba tidak akan menyesal apabila tuanku telah berusaha berbuat sesuatu. Oh begitu potong tunggu ametung baik. Baik. Besok aku kerahkan seluruh pasukan Tumapel untuk mencari keboh sindep. Aku tidak akan gagal. Aku tidak perlu lagi mempersoalkan seperti berulang kali kau katakan, bahwa kera itu akan berbahaya bagi keselamatan Mahisa Agni. Itu lebih baik daripada tuanku tidak berbuat apapun Candidas menyahut tetapi apa yang tuanku lakukan itu sama sekali tidak bersungguh-sungguh. Tuanku hanya melepaskan kemarahan dan luapan-luapan kejemuan saja. Candidas berhenti sejenak. Keringatnya telah memenuhi punggungnya sehingga kembannya menjadi kuyuk seperti kainnya menjadi kuyuk oleh air mata. Yang penting bagi hamba tuanku aku tunggu ametung, yang kini telah hamba ketahui adalah, bahwa tuanku sama sekali tidak mencoba mengerti perasaan hamba. Tuanku tidak memperhatikan kepahitan perasaan hamba selama ini. Baik tuanku sebagai aku tunggu apel, maupun sebagai tuanku tunggu ametung, suami hamba. Darah aku tunggu ametung serasa benar-benar telah mendidih. Tidak pernah ia berhadapan dengan seseorang yang berani menentang matanya apabila ia sedang marah, apalagi menjawab kata-katanya sepatah dengan sepatah. Tetapi anak Panawijen yang telah dipungutnya dari kepapaan itu berani berbuat demikian terhadapnya. Ia berani menentang matanya dan berani membantah kata-katanya sepatah dengan sepatah. Betapa luapan kemarahannya tidak tertahankan lagi. Matanya telah menjadi merah, dan giginya menjadi gemeretak. Tangannya bergetar seakan-akan istana ini akan diruntuhkannya. Dan yang berada di hadapannya itu tidak lebih dari perempuan Panawijen. Perempuan Padesan. Tiba-tiba saja aku tunggu ametung kehilangan segala macam pertimbangannya. Ia tidak lagi dapat mengekang diri. Ia tidak lagi melibat bahwa yang duduk di hadapannya itu hanyalah sekedar seorang perempuan, namun perempuan itu adalah permaisurinya sendiri. Dalam kegelapan hati, maka aku itu melangkah maju. Tangannya sudah bergetar. Hampir saja ia berteriak dan menunjuk hidung kendedes, dan mengucapkan umpatan yang paling menyakitkan hati. Tetapi langkah itu tiba-tiba terhenti. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Sejenak ia berdiri mematung, namun kemudian aku tunggu ametung yang perkasa itu melangkah surut. Tubuhnya kian bergetar dan keringat dinginnya semakin banyak mengalir di punggungnya. Kendedes yang duduk dengan gemetar, karena kemarahan dan kekecewaan yang membara di dadanya, tiba-tiba menjadi haran. Ia sudah pasrah atas apa saja yang akan dilakukan aku itu atasnya, bahkan dibunuh sekalipun, lah tidak akan menghindar. Ia hanya ingin aku tunggu ametung mendengar perasaan yang selama ini menyesak di dadanya. Dan itu sudah ditumpahkannya. Ia sudah cukup puas, meskipun akibatnya akan sangat berbahaya baginya. Ia sudah meredupkan matanya ketika aku tunggu ametung melangkah maju, meskipun dadanya tetap tengadah. Ia tidak perlu melihat tangan aku yang mungkin akan mencengkam leharnya. Tetapi tiba-tiba langkah aku itu tertegun. Bahkan kemudian ia melihat aku tunggu ametung itu melangkah surut. Setapak demi setapak. Wajahnya yang membara segera berubah menjadi pucat-sepucat mayat meskipun masih dalam ketegangan. Matanya yang membelalak seolah-olah akan meloncat dari pelupuknya. Dengan gemetar aku itu memalingkan wajahnya. Tangannya seolah-olah ingin menolakkan sesuatu yang meloncat dari wajah Candides yang keheranan. Tidak. Tidak teriak aku itu. Candides menjadi semakin heran. Aku itu melangkah semakin jauh daripadanya. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Candides yang keheranan itu kemudian menjadi cemas. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi ia melihat aku itu seakan-akan berada di dalam ketakutan yang amat sangat. Aku tunggu ametung yang perkasa. Yang tidak pernah gentar melihat lawan yang betapapun kuatnya. Bahkan seorang yang telah mampu membunuh seekor gajah yang sedang mengamuk hanya seorang diri. Betapa kemarahan dan kekecewaan membakar dada Candides, namun ia menjadi sangat cemas melihat keadaan aku tunggu ametung. Apabila terjadi sesuatu atasnya, maka ialah yang akan bertanggung jawab di dalam ruangan itu hanyalah ada mereka berdua saja. Sedangkan para emban dan pelayan, pasti ada yang mendengar pertengkaran mereka. Tetapi lebih daripada itu, bagaimanapun juga aku tunggu ametung itu adalah suaminya. Karena itu, maka perlahan-lahan ia berdiri. Selangkah ia maju sambil berdesis tuanku. Tuanku! Kenapakah tuanku? Aku tunggu ametung itu justru menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tubuhnya menjadi gemetar dan keringat dinginnya menjadi semakin banyak mengalir. Tuanku, terdengar suara Candides lirih. Tidak! Tidak Candides, aku tidak akan berbuat apa-apa atasmu. Ya tuanku sahut Candides hamba tahu. Tuanku tidak akan berbuat apa-apa atas hamba. Tetapi kenapa tuanku menjadi seolah-olah ketakutan? Hentikan Candides! Hentikan! Candides menjadi semakin heran. Kini ia berdiri di belakang aku tunggu ametung yang masih saja menutupi wajahnya yang pucat dengan kedua tangannya. Ampun tuanku! Apakah yang sudah hamba perbuat? Hamba tidak berbuat apa-apa seperti tuanku juga tidak akan berbuat apa-apa atas hamba. Oh aku tunggu ametung mencoba menenangkan hatinya yang seolah-olah dicengkam oleh kecemasan yang sangat. Aku melihatnya lagi. Aku melihatnya lagi. Lebih dasyat dari yang pernah aku lihat. Terasa betapa panasnya. Kepalaku hampir terbakar olehnya. Apakah yang tuanku lihat? Bertanya Candides ying menjadi semakin heran pula. Aku tunggu ametung menarik nafas dalam-dalam. Ditengah dahkannya wajahnya. Tetapi ia masih belum berani berpaling panas sekali. Panas sekali. Apakah yang panas tuanku, wajahku? Oh Candides berkata lembut mungkin tuanku menjadi sangat marah. Tuanku telah dibakar oleh perasaan sendiri. Seperti kebanyakan orang yang sedang diamuk oleh kemarahan, seperti hamba pula, maka wajah ini akan menjadi panas. Aku tunggu ametung tidak segera menyahut tetapi jawaban Candides itu mengherankannya pula. Dengan demikian ia mendapatkan kesimpulan, bahwa Candides sama sekali tidak sengaja berbuat sesuatu. Lalu bagaimana kahal itu dapat terjadi? Pikirnya. Perlahan-lahan aku tunggu ametung berpaling diam melihat Candides berdiri tegak di belakangnya. Candides seperti yang selalu dilihatnya. Seperti yang pernah dilihatnya di Panawijen, seperti yang sehari-hari dilihatnya di istana. Seperti yang baru saja. Di bentaknya. Tetapi yang tiba-tiba saja permaisuri itu seolah-olah menjadi orang yang lain, yang menakjubkan menurut penglihatannya. Anak Panawijen, putri seorang pendeta itu seolah-olah berubah menjadi gumpalan cahaya yang menyelaukannya. Bahkan terasa betapa panasnya. Aku tunggu ametung pernah melihat dari tubuh Candides itu memancar cahaya yang silau. Tetapi sesaat tadi ia melihat bukan saja sekedar cahaya yang silau, yang memancar dari bagian-bagian tubuhnya. Kali ini ia melihat Candides itu dalam keseluruhannya telah memancarkan cahaya yang menyelaukan, bahkan terasa panas di wajahnya. Aku tunggu ametung kini berdiri termangu-mangu. Candides yang kini adalah Candides permaisurinya. Yang memandangnya dengan penuh keheranan namun juga kecemasan. Apakah yang telah terjadi tuanku? Bertanya Candides pula. Aku tunggu ametung menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia mengambil kesimpulan bahwa Candides sendiri tidak menyadari apa yang telah terjadi dengan dirinya. Karena itu maka aku itu pun menjawab tidak apa-apa. Aku hampir-hampir lupa diri dan berbuat di luar kesadaran. Maafkan aku. Tuanku tidak bersalah. Tuanku adalah seorang yang paling berkuasa di Tumapel. Tuanku dapat berbuat apa saja sekehendak tuanku. Aku wengu itu tidak menjawab. Tetapi ia tidak dapat mengingkari penglihatannya. Ia sadar bahwa Candides memang bukan sekedar seorang anak yang dipungutnya dari kepapaan. Seorang anak pada pokan yang kecil. Aku wengu itu pernah mendengar dari seseorang tua bahwa orang yang bercahaya dari dalam dirinya adalah seorang yang linuih. Seorang yang dari dalam dirinya seolah-olah memancar api yang paling panas dan menyorotkan sinar yang paling terang. Ia adalah seorang pilihan yang kelak akan menurunkan orang-orang besar. Apakah Candides juga akan dapat menurunkan orang besar? Berkata aku wengu itu di dalam hatinya lebih besar dari aku. Bahkan sebesar aja ke diri. Dada Tunggul Ametung menjadi berdebar-debar. Jika demikian, maka Candides harus merasa dirinya berbahagia di istana ini. Ia harus menjadi seorang permaisuri yang dapat memberi keturunan kepada aku. Anakku akan mewarisi anugerah yang mengalir di tubuh Candides. Karena itu maka tiba-tiba Tunggul Ametung itu berkata Candides. Baiklah. Baiklah aku akan berusaha untuk melepaskan Mahisa Agni. Candides terkejut mendengar keputusan aku Tunggul Ametung yang tiba-tiba itu. Sejenak ia berdiri saja terpaku di tempatnya. Karena jantungnya yang berdebar-debar terlampau cepat, maka permaisuri itu seolah-olah menjadi beku di tempatnya. Candides berkata aku itu kau dengar. Aku akan berusaha melepaskan Mahisa Agni. Tetapi aku harus berhati-hati supaya usaha itu tidak gagal karena keingkaran. Baik keboh sindet yang mengambil Mahisa Agni, maupun jajar yang gemuk itu. Candides tidak segera menyaut. Ia melangkah surut dan perlahan-lahan duduk di tempatnya kembali. Terasa sesuatu kini bergetar di dalam dadanya. Ia merasa gembira atas keputusan itu, tetapi ia tidak dapat menyingkirkan perasaan kecewa yang telah mencengkam jantungnya. Keputusan aku tiba-tiba saja berubah itu menumbuhkan berbagai persoalan di dalam diri Candides. Apalagi ia menyaksikan sikap aku yang tidak wajar, seolah-olah orang yang perkasa itu menjadi ketakutan. Apakah yang membuatnya ketakutan? Pertanyaan itu selalu timbul saja di dalam dirinya agaknya ketakutannya lah yang telah memaksanya untuk merubah keputusan. Bukan karena kesadaran. Di dalam dirinya bahwa seharusnya ia mengerti tentang perasaanku, perasaan seorang istri. Terasa perasaan kecewa masih saja selalu mengganggu permaisuri itu. Meskipun ia tidak tahu, apakah yang menyebabkan aku menjadi seolah-seolah ketakutan, tetapi dengan demikian maka Candides masih saja menganggap bahwa aku itu berbuat demikian karena kepentingan diri semata meta. Untuk menghindarkan dirinya dari ketakutan yang agaknya sangat mengganggunya. Tetapi seharusnya ia tidak menolak kesempatan itu. Apapun yang menyebabkannya, namun setiap kesempatan untuk melepaskan Mahisa Agni harus diterimanya sebaik-baiknya. Candides itu kemudian mendengar aku tunggu ametung berkata bagaimana Candides? Apakah kau mendengar bahwa aku akan berusaha melepaskan Mahiya Agni? Candides menganggukkan kepalanya, jawabnya hamba tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih atas kesempatan itu. Tetapi aku tidak akan berbuat tergesa-gesa. Aku akan melihat setiap kemungkinan. Aku harus yakin bahwa aku tidak berada di jalan yang salah. Hamba tuanku. Hamba kira tuanku tidak akan kekurangan Kero untuk berusaha membebaskan Kakang Mahisa Agni. Ya, ya. Aku akan berusaha. Terima kasih tuanku. Hamba mengharap bahwa usaha itu akan segera berhasil. Agaknya orang-orang yang mengambil Kakang Mahisa Agni itu sudah tidak dapat bersabar lagi menunggu. Ya, ya. Aku akan berbuat secepat-cepatnya. Berkata aku itu kemudian nah, sekarang pergilah tidur. Beristirahatlah supaya hatimu menjadi tenang. Kau adalah seorang permaisuri. Kau adalah bulan di langit yang gelap, bagi Tumapel. Kalau kau menjadi suram, maka Tumapel menjadi suram. Kalau kau menjadi cerah, maka Tumapel akan menjadi cerah. Kalau tuanku telah melenyapkan awan yang menyaput bulan, maka bulan akan menjadi selalu cerah. Ah aku tunggu ametung berdesah. Baiklah, baiklah. Sejenak kemudian maka permaisuri itu pun segera kembali ke biliknya. Di luar biliknya, duduk emban tua pemomongnya. Ketika emban itu melihat kandides mendatanginya, maka dengan tergesa-gesa diusapnya air yang mengambang di matanya. Kenapa kau bibi bertanya kandides apakah kau menangis tidak tuan puteri? Hamba tidak menangis. Tetapi pipimu basah bibi. Emban tua itu menggeleng tidak tuan puteri. Hamba hanya terlampau mengantuk. Hamba tidak tahu apakah sebabnya. Kau mengelak bibi. Apakah kau mendengar pertengkaranku dengan tuanku aku, dan kau menangis karenanya? Lalu kau mendahului aku kemari? Emban tua itu menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Kandides pun kemudian tidak bertanya lagi. Ia langsung masuk ke dalam biliknya dan emban itu pun mengikutinya di belakangnya. Kemudian dia bantunya permaisuri itu melepaskan pakaiannya untuk berganti dengan pakaian tidurnya. Aku telah menyatakan kesediaannya bibi berkata Kandides itu kemudian tetapi aku belum tahu apa yang akan dikerjakannya. Emban itu tidak menyaut. Tetapi ia tidak berani mengangkat wajahnya. Mudah-mudahan aku berhasil desis Kandides kemudian. Tetapi emban tua itu tidak pula menjawab. Ketika Kandides berpaling ke arahnya dilihatnya setitik air jatuh di lantai. Kau menangis lagi bibi Kandides menjadi haran. Emban tua itu tidak dapat ingkar lagi. Titik-titik air telah merayap di pipinya yang sudah berkerut-merut. Kenapa kau menangis? Hamba terharu mendengar keputusan tuanku aku tunggul ametung tuan puteri. Kandides mengangguk-anggukan kepalanya. Bagi Kandides, emban itu adalah seorang yang bergaul dengan Mahisa Agni sejak anak muda itu masih kanak-kanak. Karena itu maka pasti telah tumbuh ikatan batin pula di antara keduanya. Di antara Mahisa Agni dan emban tua itu. Karena itu dibiarkannya saja emban itu menitikan air matanya, sambil membenahi pakaian yang baru dilepasnya. Ketika malam menjadi semakin malam, maka emban itu pun meninggalkan bilik Kandides. Permaisuri itu berbaring di atas pembaringannya. Tetapi matanya seakan-akan tidak mau terpejam. Angan-angannya masih saja berkeliaran kemana-mana Mahisa Agni, Padang Kerautan, Akuang Tunggul Ametung dan orang-orang yang telah menyembunyikan Mahisa Agni. Namun karena letihnya, maka semakin lama maka matu yang bulat itu pun menjadi semakin redup. Bayangan cahaya pelita di dinding ruangan itu pun tampaknya menjadi semakin kabur. Acirnya Kandides itu pun teridur. Di hari berikutnya Kandides menunggu saja dengan cemas, apakah yang sudah dilakukan oleh Akuang Tunggul Ametung. Ia tidak berani bertanya lagi, seolah-olah ia tidak percaya akan kesanggupan Akuang Tunggul Ametung. Tetapi Akuang Tunggul Ametung tidak menyebut-nyebutnya lagi. Akuang Tunggul Ametung tidak mengatakan kepadanya, usaha apakah yang sudah dilakukan. Meskipun demikian Kandides masih mengharap bahwa Akuang Tunggul Ametung telah berbuat dengan diam-diam. Di hari itu Kandides hampir tidak keluar dari biliknya. Ia duduk saja dengan hati yang berdebar-debar. Emban pemomongnya mengawaninya dengan telatan, meskipun sebenarnya hatinya sendiri dicengkam oleh kecemasan yang dasyat. Namun, apabila ia selalu berada di samping Kandides, maka ia mengharap bahwa ia akan ikut serta mendengar perkembangan selanjutnya. Tetapi hari itu Akuang Tunggul Ametung sama sekali tidak mengatakan apapun tentang usahanya melepaskan Mahisa Agni. Meskipun demikian Kandides masih tetap berharap, kalau tidak hari ini, besok atau Lusa Akuang Tunggul Ametung pasti akan berbuat sesuatu. Mungkin Aku merasa tidak perlu lagi minta pertimbangan-pertimbangan daripadanya. Mungkin Aku akan mengejutkannya dengan membawa kepadanya Mahisa Agni yang sudah terbebaskan. Tetapi mungkin Kandides tidak berani mendengar suara hatinya sendiri. Dicobanya untuk mengusir kecemasan yang menyesak di dalam dirinya. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Ada juga baiknya Aku tidak tercerikam oleh kegelisahan ini katanya di dalam hati dengan kegelisahan, kecemasan dan prasangka-prasangka kakang Mahisa Agni tidak akan dapat tertolong. Tetapi sampai saat matahari lingsir ke barat dan kemudian bertengger di atas punggung bukit, Akuang Tunggul Ametung tidak mengatakan apapun. Dan Kandides masih harus bersabar menunggu sampai besok. Di pertamanan jajar gemuk yang telah berhasil menghubungi permaisuri itu pun menunggu dengan gelisahnya. Ternyata Kandides sama sekali tidak turun ke taman. Bahkan mbannya pun sama sekali tidak ada yang diutusnya untuk menyampaikan pesan apapun kepadanya. Eh desis jajar yang gemuk itu kenapa permaisuri tidak memanggil aku atau mengirimkan pesannya kepadaku. Ketika kawan-kawannya telah siap pergi meninggalkan taman, ia masih saja duduk di bawah pohon sawo kecik sambil menahan kegelisahannya. Ia sama sekali tidak ingin meninggalkan taman itu sebelum dapat bertemu dengan Kandidesia sudah ditelan oleh mimpinya, perhiasan yang tidak ternilai harganya. Hisapa temannya yang kemarin akan berkelahi dengan jajar yang gemuk itu apakah kau tidak pulang? Jajar yang gemuk itu menggeleng tidak, dan di luar sadarnya, terdorong oleh kesombongannya ia berkata aku menunggu permaisuri. Untuk apa? Aku mempunyai janji dengan permaisuri. Setidak-tidaknya permaisuri akan mengirimkan pesannya lewat ambannya. Hi kedua kawannya saling berpandangan apakah permaisuri berjanji akan turun ke taman menemuimu. Ya, hari ini ya. Sekali lagi kedua jajar itu saling berpandangan. Salah seorang dari mereka berkata bukan saatnya lagi permaisuri turun ke taman. Lihat, matahari hampir terbenam. Jajar yang gemuk itu tidak menjawab. Tetapi ia masih saja duduk bersandar pohon sawo kecik di taman istana Tumapel. Kedua kawannya segera meninggalkannya. Diregol mereka saling berbisik. Oh! Jajar itu benar-benar telah gila. Agaknya kesempatan yang diberikan oleh permaisuri kemarin telah membuatnya semakin gila. Ia menunggu permaisuri atau utusannya untuk kru nyampaikan pesan kepadanya. Tiba-tiba keduanya tertawa hampir meledak. Ketika mereka berpaling, mereka melihat jajar yang duduk bersandar pohon sawo itu memandangnya dengan tajam. Bahkan kemudian mengacungkan tinjunya kepada kedua kawannya. Tetapi kedua kawannya masih saja tertawa. Perlahan-lahan mereka meninggalkan taman itu, dan harip tin menjadi semakin suram. Jajar yang menunggu itu pun menjatuh terlampau kecewa. Ia masih juga mengharap seseorang muncul di regol pertamanan dan menyampaikan pesan kepadanya. Tetapi sampai hari menjadi gelap, tidak seorang pun yang datang. Gila! Desisnya Ia kehilangan harapan bahwa hari itu permaisuri akan datang kepadanya membawa tiga pengadek perhiasan. Setidak-tidaknya dua pengadek desisnya. Jajar itu menggeliat. Lalu berdiri bertolak pinggang. Apakah aku membuat harga tebusan terlampau mahal sehingga permaisuri itu lebih senang mengorbankan kakaknya? Jajar itu menyesal karenanya. Desisnya kalau aku berjumpa dengan permaisuri aku akan menurunkan tawaranku. Akhirnya Jajar itu pun meninggalkan taman itu dengan hati kecewa. Bahkan ia bersungut-sungut perlahan bukan salahku kalau Mahisa Agni besok dipenggal kepalanya atau digantung dialun-alun. Bukan salahku. Aku sudah memberikan jasa-jasa baikku untuk kepentingan kemanusiaan, melepaskan Mahisa Agni dari tangan setan-setan itu. Ketika Jajar itu keluar dari istana, hari sudah mulai gelap. Diregol-regol ia melihat beberapa orang prajurit memandanginya dengan heran. Bahkan ialah seorang daripadanya bertanyahi, Juru taman, kenapa kau baru pulang? Juru taman yang sedang kecewa itu menjawab acuh tak acuh aku terhidur. Dan Jajar itu sama sekali tidak memperhatikannya lagi ketika para prajurit itu tertawa. Kekecewaannya telah mendorongnya untuk berjalan tergesa-tergesa. Tetapi di sebuah tikungan ia terhenti, hampir-hampir ia melonjak karena terperanjat. Tanpa diduga-duga, dihadapannya, di dalam keremangan malam ia melihat bayangan yang bergerak-gerak. Semakin lama semakin dekat. Tidak hanya sesosok bayangan, tetapi dua. Dan keduanya itu berjalan mendekatinya. Jajar itu masih berdiri tegak di tempatnya ia menunggu dua sosok bayangan itu menjadi semakin dekat. Meskipun ia belum tahu siapakah keduanya, tetapi Jajar gemuk itu segera mempersiapkan dirinya, seandainya dua orang itu bermaksud jahat kepadanya. Apakah keduanya adalah kawan-kawanku yang iri hati? Jajar itu berdesis di dalam hatinya. Atau bahkan sama sekali tidak berkepentingan dengan aku. Keduanya hanya orang-orang lewat saja seperti aku. Tetapi Jajar itu melihat keduanya di tengah-tengah jalan, seakan-akan sengaja mencegatnya di tempat itu, di tikungan yang gelap itu. Darahnya serasa berhenti ketika ia mendengar salah seorang dari kedua bayangan itu menyapanya selamat malam kisana. Terasa bulu-bulu Jajar yang gemuk itu serentak berdiri. Sapa itu benar-benar telah membuat dadanya bergetar. Ia segera menyadari, bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah kuda sempana dan kawannya yang wajahnya seperti wajah mayat yang beku. Jajar itu tidak segera menjawab. Dicobanya mengamati keduanya dengan saksama. Dan semakin lama ia semakin jelas, bahwa sebenarnya lah yang berbicara kepadanya itu adalah kawan kuda sempana yang berwajah beku sebeku mayat. Apakah kau baru pulang bertanya ke bos sindet? Ya sahut jajar itu. Aku menunggumu terlampau lama di sini berkata ke bos sindet kemudian. Bukankah tidak biasa kau pulang sampai malam begini? Ya sahut jajar itu. Kenapa kau pulang terlampau malam? Bertanya ke bos sindet pula. Aku menunggu permaisuri. Tetapi permaisuri hari ini tidak pergi ke taman. Aku ingin mendengar penjelasan tentang permintaanmu itu. Ke bos sindet mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya aku menunggu kau di sini untuk kepentingan itu juga. Seandainya kau sudah mendapat kabar apalagi mendapatkan barangnya, aku akan menjadi senang sekali. Tetapi bagaimana? Sudah aku katakan. Aku belum dapat bertemu dengan permaisuri hari ini. Ke bos sindet tidak tidak segera menyaut. Namun kebekuan wajahnya membuat jajar itu menjadi berdebar-debar. Apakah aku berhadapan dengan hantu? Desisnya di dalam hati. Baiklah berkata ke bos sindet kau masih mempunyai waktu empat hari lagi. Tetapi bagaimana apabila dalam empat hari ini permaisuri tidak pergi ke taman? Jajar itu menjadi heran ketika ia melibat ke bos sindet itu menengadahkan wajahnya. Sejenak. Dan sejenak kemudian orang itu menjawab pertanyaan jajar yang gemuk itu. Tetapi sekali lagi jajar itu menjadi heran. Jarak mereka tidak begitu jauh, hanya beberapa langkah saja, tetapi ke bos sindet berkata terlampau keras waktumu tinggal empat hari lagi ke sana. Apabila empat hari ini kau tidak berhasil, maka perjanjian kita batal. Jajar yang keheranan itu bertanya apakah akibat dari pembatalan perjanjian ini. Tidak ada akibat apa-apa. Kita masing-masing dapat berbuat sekehendak kita sendiri. Kita tidak terikat lagi oleh perjanjian apapun. Dan kau dapat menghubungi orang lain lagi untuk keperluan ini. Tentu. Aku dapat menghubungi orang lain yang akan lebih dapat aku harapkan daripadamu. Aku minta waktu. Waktumu masih empat hari. Kau harus berkata permaisuri bahwa nasib Mahisa Agni tergantung pada kesediaannya. Tidak ada pembicaraan lain. Kau mengerti. Sejak kemarin aku sudah mengerti. Tetapi kau pun harus mengerti bahwa tidak setiap hari permaisuri pergi ke taman, dan persoalan yang dihadapinya bukan hanya persoalan Mahisa Agni saja. Apalagi aku tunggu ametung. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Aku memberi waktu lima hari. Sehari sudah lampau, maka yang tinggal adalah empat hari lagi. Cobalah mengerti. Aku tidak ingin tawar-menawar mengenai waktu. Kalau barang-barang yang aku kehendaki sudah ada di tanganku, maka kita dapat mengadakan tawar-menawar, berapa banyak aku dapat memberimu selain yang kau dapatkan dari usahamu sendiri. Kau mementingkan dirimu sendiri bantah jajar itu aku sudah berusaha dan akan terus berusaha. Tetapi seandainya aku mundur sehari dua hari bagaimana? Tidak. Tidak ada waktu lagi. Jajar itu terdiam sejenak. Pikirannya saat itu hanya dicengkam oleh kegelisahan, apabila dalam empat hari ini permaisuri tidak hadir di taman, sehingga ia tidak sempat memikirkan persoalan-persoalan yang lain. Sudahlah. Pulanglah meskipun tidak ada seorang pun yang menunggu di rumah. Mungkin kau akan segera tidur, atau kau masih mempunyai acara-acara lain, berkeliaran di sepanjang jalan-jalan gelap dan pergi mengunjungi rumah-rumah perjudian. Aku tidak pernah berjudi. Jangan membohongi aku, pergilah. Jajar itu tidak sempat menjawab. Kebosindet dan kuda sempana yang seolah-olah seperti orang bisu itu pun kemudian meninggalkannya dan hilang di dalam kegelapan. Setan alas jajar yang gemuk itu mengumpat sendiri. Perlahan-lahan ia mengayunkan kakinya meneruskan langkahnya. Tetapi sekali lagi ia tertegun ketika ia mendengar gemerisik di daunan di pinggir jalan. Jajar yang gemuk itu mencoba untuk melihat ke arah suara itu. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Malam menjadi semakin gelap dan suara gemerisik itu berasal dari dalam bayangan gerumbul-gerumbul yang pekat hitam. Tetapi jajar itu mendengar desir di pinggir jalan itu semakin lama semakin jauh. Ada yang mengintip pembicaraanku desisnya. Dada jajar itu menjadi berdebar-debar. Berbagai dugaan membayang di kepalanya. Siapakah yang mencoba untuk mengintip itu? Ia bertanya kepada dirinya sendiri apakah kawan-kawanku yang iri hati itu? Juru taman yang bodoh dan sombong? Atau prajurit-prajurit yang melihat permaisuri berbicara dengan aku mengikutiku dan ingin mendengar persoalanku dengan permaisuri? Atau mungkin kawan-kawan kuda sempana yang mengawasinya? Seandainya aku berusaha untuk menangkapnya, maka ia memerlukan kawan untuk membantunya. Hem, mungkin kuda sempana mengetahui dan merasa bahwa ia berdua bersama kawannya yang wajahnya sebeku mayat itu tidak sanggup melawan aku seorang. Jajar yang gemuk itu masih berdiri tegak di tempatnya. Ia yakin bahwa suara gemerisik itu adalah suara langkah orang yang tersuruk-suruk pergi menjauh. Tiba-tiba pertanyaan di dalam dirinya berkisar kepada sikap kawan kuda sempana yang wajahnya dapat menegakkan bulu-bulunya. Orang itu menengadahkan wajahnya dan memiringkan. Kepalanya seolah-olah mencoba menangkap sesuatu dengan pendengarannya. Kalau demikian apakah orang itu mendengar juga suara desir di pinggir jalan itu? Lalu apakah sebabnya maka suaranya menjadi kian mengeras dan seolah-olah dengan sengaja diperdengarkan kepada orang-orang yang sedang mengintainya? Jajar yang gemuk itu mengerutkan keninga sekali lagi ia berdesah kalau begitu maka orang-orang ini adalah kawan-kawan kuda sempana. Mereka ingin memancing kekeruhan, kemudian bersama-sama mengeroyok aku. Jajar yang gemuk itu mengangkat dadanya. Hem ia menarik nafas dalam-dalam agaknya kuda sempana dan kawannya itu mampu menilai, siapakah aku? Mereka terpaksa memanggil kawan-kawannya untuk menghadapi aku seorang diri. Jajar itu kemudian mengayunkan kakinya, melangkah perlahan-lahan pulang ke rumahnya. Tetapi sekali lagi ia tertegun, sehingga langkahnya terhenti. Bukan karena ia mendengar langkah orang lain, bukan karena ia melihat sesosok bayangan, tetapi ia tersentak oleh pikirannya sendiri. Kalau orang-orang itu kawan-kawan kuda sempana yang sengaja memancing kekeruhan, lalu apa-apa merihnya? Aku belum berhasil membawa apapun dari istana. Wajah jajar itu menjadi tegang. Tiba-tiba ia sampai pada suatu kesimpulan yang mendirikan bulu romanya. Oh, mereka sedang menunggu aku. Kalau aku membawa perhiasan itu, maka mereka akan beramai-ramai menangkapku dan membunuhku. Mungkin aku akan dibantainya seperti membantai sapi di pembantaian. Terasa tubuh jajar itu menjadi gemetar. Dan tanpa sesadarnya ia berpaling, seolah-olah ada orang yang sedang mengikutinya. Meskipun kemudian ia tidak melihat seorang pun, namun hatinya masih juga berdebar-debar. Setan alas ia mengumpat. Dan sejenak kemudian maka ia pun segera berjalan cepat-cepat pulang ke rumahnya. Di hari berikutnya, pagi-pagi benar jajar itu telah berada di taman. Jauh sebelum waktunya, sehingga para prajurit yang sedang bertugas menjadi haran. Apalagi kedua kawan-kawannya, juru taman yang hampir-hampir saja berkelahi dengan jajar yang gemuk itu. Ketika mereka datang, mereka melibat juru taman itu telah duduk bersandar pohon sawo kecik. Hih, bisik salah seorang daripadanya orang yang gemuk itu benar-benar telah menjadi gila. Agaknya ia sudah jemuh hidup. Aku tidak tahu bagaimana jalan pikiran orang gila itu. Mungkin ia pernah bertemu permaisuri sebelum berada di istana ini. Nasibnya akan jauh lebih jelek dari kuda sempana yang pernah menjadi gila karena permaisuri itu pula. Keduanya berusaha untuk menahan tertawa mereka, supaya tidak menyinggung perasaan kawannya yang dianggapnya sedang gila itu. Tetapi mereka tidak mengerti, apakah yang menyebabkan jajar itu menjadi gila. Tanpa menyapa, maka kedua kawannya itu langsung melakukan pekerjaan mereka. Dibiarkannya jajar yang gemuk itu duduk saja bersandar pohon sawo kecik. Ternyata yang bergolak di kepala jajar itu kini menjadi semakin kisruh. Ia tidak saja digelisahkan oleh sikap permaisuri yang agaknya acuh tidak acuh, tetapi juga oleh suara gemerisik di tikungan ketika ia bertemu dengan kuda sempana dan keboh sindet. Ketika matahari nemanjat langit semakin tinggi, jajar itu menjadi semakin gelisah. Ia tidak melibat seorang pun turun dari seram di belakang istana dan berjalan ke taman. Meskipun ia hampir mati karena debar jantungnya, namun permaisuri tidak juga kunjung datang. Sementara itu permaisuri pun menjadi gelisah pula di biliknya. Aku Wutunggul Ametung masih belum mengatakan apa yang dilakukannya. Dengan demikian maka kekecewaan di hatinya semakin menjadi tebal pula. Aku Wutunggul Ametung ternyata hanyalah seorang yang berbuat sesuka hatinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Persoalan-persoalan yang tidak langsung menyangkut kepentingannya, tidak akan banyak mendapat perhatian. Seandainya Mahisa Agni itu bukan kakak angkatnya, maka perhatiannya pasti akan hilang sama sekali terhadap persoalan yang demikian. Sehingga seandainya kini Aku Wutunggul Ametung berbuat sesuatu, itu pun sekedar untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya ia tidak selalu terganggu oleh kemuraman permaisurinya. Tetapi Candides masih mencoba menyabarkan dirinya. Ia masih belum akan bertanya kepada Aku Wutunggul Ametung, apa yang sudah dilakukannya. Meskipun hatinya selalu dicengkam oleh kegelisahan, namun ia masih bertahan dan mencoba untuk tidak berwajah muram. Matahari yang semakin tinggi akhirnya nggelewang di sebelah barat. Sinarnya menjadi kemerah-merahan dan acirnya pudar sama sekali di balik gunung. Jajar gemuk yang menunggu permaisuri di taman benar-benar menjadi bingung. Ia tidak dapat lagi duduk dengan tenang. Sekali-kali ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Setiap kali di jenguknya di regol pertamanan apabila ia mendengar langkah seseorang. Tetapi yang lewat adalah pelayan dalam yang bersenjata, atau prajurit-prajurit pengawal istana. Setan alas jajar itu mengumpat mereka selalu mengganggu saja. Tetapi yang ditunggunya, permaisuri atau utusannya, tidak juga kunjung datang. Apakah permaisuri benar-benar merelakan kakaknya itu berkata jajar itu di dalam hatinya mungkin tawaranku benar. Benar terlalu tinggi, sehingga tidak ada seorangpun yang nilainya. Sama seperti tuntutanku. Oh, kalau aku sempat ditemu, maka tuntutan itu akan aku turunkan. Dua pengadek sudah cukup. Atau, kalau masih terasa terlampau tinggi, satu setengah pengadek saja. Ah, barangkali cukup sepengadek ditambah dengan beberapa potong perhiasan. Bahkan apabila perlu, sepengadek saja sudah cukup. Aku tidak akan menyerahkannya kepada keboh sindet. Aku harus menemukan jalan untuk menghindar daripadanya. Tiba-tiba jajar yang gemuk itu mengerutkan keningnya. Terbayang olehnya beberapa orang yang selalu mengendap-endap di sekitar kuda sempana dan kawannya yang menunggunya di tikungan gelap. Mungkin hari ini mereka telah menunggu aku lagi, desisnya aku harus mencari jalan lain. Meskipun aku dulu membawa perhiasan-perhiasan itu, tetapi aku harus menghindari mereka. Jajar itu pun menjadi kehilangan harapannya, bahwa hari itu ia akan dapat bertemu dengan permaisuri, ketika gelap malam telah turun menyelimuti istana Tumapel. Dengan wajah yang suram, jajar itu kemudian berjalan tertatih-tatih keluar taman. Langkahnya menjadi terlampau berat dan lambat. Ia masih berharap bertemu dengan permaisuri diseram di belakang istana atau barang kali satu dua embannya diutus untuk menunggu dan memanggilnya. Karena itu maka jajar yang gemuk itu berjalan sambil menebarkan pandangan matanya berkeliling. Setidak-tidaknya ia bertemu dengan seorang emban yang dapat menjawab pertanyaannya. Tetapi ia tidak bertemu dengan seorang emban yang dapat menjawab pertanyaannya. Tetapi ia tidak bertemu seorang pun dari emban-emban itu. Yang dijumpainya adalah para peronda yang berdiri di regol belakang dan dilihatnya prajurit-prajurit yang duduk di gardu sambil terkantuk-kantuk. Oh jajar itu berdesah. Tetapi ia harus menerima kenyataan itu. Permaisuri tidak datang ke taman dan tidak mengirimkan utusan apapun. Seperti kemarin jajar yang gemuk itu berjalan cepat-cepat meninggalkan istana. Tetapi hari ini ia tidak ingin lewat jalan yang ditempuhnya kemarin. Ia akan mengambil jalan lain supaya ia tidak diganggu lagi oleh kawan kuda sempana yang berwajah mengerikan itu. Dengan tergesa-gesa ia meloncat-loncat di jalan kecil, menyusur di antara rumah-rumah yang berhalaman luas dan berdinding cukup tinggi. Di regol-regol halaman ia melihat lampu-lampu minyak tergantung, melontarkan nyalanya yang kemerah-merahan. Apabila angin yang silir bertiup lembut, maka nyala lampu itu pun berguncang perlahan-lahan pula. Setan alas jajar itu mengumpat-umpat di sepanjang jalan setan alas. Ketika ia muncul dari jalan sempit di sela-sela halaman-halaman yang luas itu, maka sampailah ia di tempat terbuka. Ia harus melintasi sebuah parit dan kemudian ia akan sampai pada jalan kecil yang menyilang. Sekali lagi ia berbelok, maka sampailah ia di rumahnya. Setan itu tidak akan mengganggu aku lagi hari ini tetapi jajar itu mengumpat kalau aku pulang juga, maka mereka pasti akan mencari aku di rumah. Tiba-tiba langkahnya berhenti. Dirabahnya sakunya. Ia masih mempunyai beberapa keping uang. Aku akan singgah di tempat perjudian saja. Kalah atau menang, aku akan dapat melupakan kegelisahan ini. Persetan kuda sempana dan kawannya itu, sejenak jajar yang gemuk itu termangu-mangu. Tetapi hatinya kemudian menjadi tetap. Ia tidak akan pulang, supaya ia dapat melupakan kegelisahan dan kekecewaannya. Tetapi alangkah terperanjatnya jajar yang gemuk itu. Ketika ia mulai melangkahkan kakinya, tiba-tiba ia mendengar seseorang menyapanyahi, akan kemana kau ke sana. Apakah kau tidak akan pulang? Bukankah arah ke rumahmu bukan arah yang kau ambil itu? Sambil terlonjak jajar itu memutar tubuhnya. Tiba-tiba saja ia telah berdiri berhadapan dengan kuda sempana dan kawannya. Meskipun keduanya masih berada di dalam bayang-bayang yang lebih gelap, namun jajar itu segera mengenalinya, bahwa kedua orang itu adalah kuda sempana dan kawannya. Bagaimanakah kabarnya? Bertanya kawan kuda sempana. Jajar itu menggeretakan giginya belum. Aku belum menerima apapun. Kebosindet mengangguk-anggukan kepalanya. Selangkah ia maju mendekati jajar itu benar begitu? Jajar itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih menahan diri, katanya apakah kau beranggapan lain? Aku hampir gila menunggu permaisuri di taman itu. Tetapi ia tidak kunjung datang. Embannya pun tidak juga datang menemui aku di taman. Kebosindet tidak segera menjawab. Ia maju lagi selangkah mendekati jajar yang gemuk itu. Dengan tajamnya diamatinya wajah jajar yang gemuk itu. Jajar itu melihat metuk kebosindet pada wajahnya yang beku. Tiba-tiba kengerian yang sangat telah mencengkam dadanya, seakan-akan ia berdiri berhadapan dengan hantu yang paling menakutkan. Tetapi sekali lagi jajar yang gemuk itu menjadi heran ketika kebosindet mengangkat wajahnya, memiringkan sedikit kepalanya seolah-olah ia sedang mendengarkan sesuatu. Dan sekali lagi jajar itu menjadi semakin bingung ketika tiba-tiba saja suara kebosindet menjadi semakin keras dalam nada yang semakin tinggi ke sana. Kali ini aku percaya bahwa kau memang belum bertemu dengan permaisuri. Waktumu tinggal tiga hari. Kalau dalam tiga hari ini kau tidak berhasil, maka perjanjian kita batal. Kau tahu. Tanpa sesadarnya jajar itu menganggukkan kepalanya ya. Aku tahu. Baik, sekarang pergilah kemana kau suka. Aku kira kau tidak akan pulang, tetapi kau akan mencari tempat untuk melepaskan kejemuanmu. Berjudi barangkali? Aku tidak pernah berjudi. Jangan bohong sahut kebosindet bagiku sama saja. Apakah kau sering berjudi atau tidak? Tidak ada bedanya untuk mendapatkan tebusan itu. Jajar itu tidak menjawab. Pergilah bersis kebosindet waktumu sudah berkurang satu hari lagi. Jajar itu tidak sempat menjawab. Ia berdiri saja seperti patung ketika ia melihat kebosindet itu melangkah meninggalkannya. Kuda sempana yang benar-benar seperti orang bisu berjalan saja di belakangnya. Ketika mereka sudah tidak tampak lagi, maka jajar itu segera menyadari dari dirinya dan keadaannya. Sekebeli ia mengumpas sambil memilih kumisnya setan alas. Namun kengerian di hatinya tidak juga dapat diusirnya. Aku sudah mengambil jalan lain, tetapi setan itu dapat menjumpaiku di sini. Desis jajar yang gemuk itu. Ternyata ia tidak menunggu di jalan yang akan aku lalui. Tetapi agaknya ia menunggu di depan regol istana. Setan itu pasti mengikuti aku dan menghentikanku di sini, di tempat sepi. Jajar yang gemuk itu menggeretakan giginya. Besok aku akan mengambil jalan yang lain untuk keluar dari istana. Bukan regol depan, tetapi regol butulan. Sambil menggeram jajar itu melangkahkan kakinya. Tetapi sekali lagi ia tertegun. Seperti kemarin ia mendengar desir daun-daun kering. Hijajar itu hampir kehilangan keseimbangan karena berbagai perasaan yang menyesakan dadanya. Siapa kau? Kenapa kau? Selalu mengintip aku. Ayo keluarlah dari persembunyianmu, cepat atau aku harus memaksamu keluar? Tidak ada jawaban. Ayo keluar jajar itu berteriak, tetapi tidak juga ada jawaban. Jajar yang sedang diamuk oleh perasaan sendiri itu tiba-tiba kehilangan pengamatan diri. Dengan serta merta ia meloncat maju ke arah suara gemerisik di tepi jalan sempit di belakang rimbunnya di daunan. Tetapi langkahnya terhenti. Terasa sesuatu menghantam keningnya. Terlampau keras, sehingga matanya menjadi berkunang-kunang. Sejenak ia kehilangan keseimbangan dan terlempar jatuh di tanah. Kepala jajar yang gemuk itu menjadi pening. Tertatih-tatih ia mencoba untuk berdiri meskipun dengan susah payah, acirnya ia berhasil tegak di atas kedua kakinya. Namun sementara itu ia telah mendengar langkah berlari menjauh. Tidak hanya seorang, tetapi dua orang. Oh nafas jajar itu menjadi terengah-engah. Dengan nanar dipandanginya keadaan sekelilingnya yang gelap. Tetapi ia tidak melihat seorang pun. Ia kini tidak lagi mendengar suara apapun kecuali suara cengkerik yang berderik-derik bersahut-sahutan. Oh, setan alas, desisnya siapa yang berani bermain-main dengan aku? Sayang, aku dahuluinya. Kalau tidak, kepalanya pasti aku pilih sehingga patah. Tetapi orang yang memukulnya telah lari menghilang di kejauhan. Hati jajar itu menjadi kian kisruh. Otaknya menjadi kabur. Ia sama sekali tidak tahu apakah sebenarnya yang sedang dihadapinya. Kuda sempana dan kawannya yang mengerikan, kemudian orang-orang yang mengintainya dan telah memukul keningnya. Oh, oh, aku hampir gila karenanya. Jajar itu mengumpat tidak habis-habisnya. Ia mengumpati permaisuri kandides pula karena sikapnya yang menurut penilaian jajar yang gemuk itu, acuh tidak acuh saja. Pasti embantua itulah yang menghasutnya. Embantua itu takut kehilangan perhatian seandainya Mahisa Agni dilepaskan. Ia ingin Mahisa Agni itu tidak usap dibebaskan. Dengan demikian maka satu-satunya orang yang terdekat pada kandides selain aku adalah pembantua itu sendiri. Ia merasa sebagai pengganti ibu bapak dan keluarga permaisuri itu karena tidak ada orang lain. Jajar itu pun kemudian pergi meninggalkan tempat itu sambil tidak henti-hentinya mengumpat. Ia melangkah asal saja melangkah. Tiba-tiba ia tersentak oleh angan-angannya sendiri. Oh, kenapa aku tidak berbuat sesuatu? Aku harus menemui adikku dan kawan-kawannya. Hem alangkah bodohnya aku. Aku harus berbuat sesuatu. Harus. Kuda sempana dan kawannya itu harus tahu siapakah aku ini. Adikku akan membantuku menyelesaikan masalahnya. Aku akan menerima semua perhiasan itu sendiri. Tiba-tiba jajar yang gemuk itu tersenyum. Langkahnya menjadi semakin mantap. Ia mengharap dapat bertemu dengan adiknya di tempat perjudian. Sementara itu kandides, permaisuri Tunggul Ametung tidak dapat lagi menahan dirinya. Didera oleh kegelisahannya maka diberanikan dirinya untuk bertanya kepada aku Tunggul Ametung, apakah yang sudah dilakukannya untuk membebaskan Mahisa Agni. Aku tidak berbuat dengan tergesa-gesa kandides. Aku harus berhati-hati. Ternyata yang kita hadapi adalah kebosindep. Seorang yang tidak saja mempunyai banyak kelebihan dari orang lain, tetapi ia adalah setan yang tidak dapat di sana. Berkata aku Tunggul Ametung. Ampun tuanku. Tetapi apakah aku telah berbuat sesuatu? Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Ia merasa tersinggung oleh pertanyaan itu. Katanya kau tidak mempercayai aku kandides. Bukan maksud hamba tidak mempercayai tuanku. Tetapi hamba yang siang dan malam digelisahkan saja oleh persoalan itu, ingin mendengar apakah yang kira-kira akan dapat terjadi dengan kakang Mahisa Agni. Hampir saja aku Tunggul Ametung mengumpat. Mahisa Agni bagi kandides agaknya lebih penting dari segala galanya, lebih penting dari dirinya, aku Tumapel. Tetapi aku itu tidak dapat melepaskan perasaannya begitu saja. Ia tidak dapat melupakan bahwa kandides adalah seseorang yang kinacek. Seseorang yang memiliki kelebihan yang aneh dari orang lain. Kandides berkata aku Tunggul Ametung itu kemudian aku telah berbuat banyak untuk kepentingan Mahisa Agni. Aku dapat mengambil beberapa kesimpulan. Sebenarnya aku sengaja tidak akan memberitahukannya kepadamu, sebelum aku mendapat keputusan yang terakhir, apa yang akan aku lakukan. Ampun tuanku. Hamba tidak dapat menahan diri terlampau lama di dalam kegelisahan dan kecemasan. Wajah aku Tunggul Ametung menjadi tegang. Baik, baik. Aku akan mengatakannya. Kandides mengerutkan wajahnya. Ia tahu benar, nada suara aku Tunggul Ametung adalah nada yang tidak menyenangkan. Tetapi ia tidak mempedulikannya. Kandides berkata aku Tunggul Ametung. Kita ternyata berhadapan dengan hantu yang dasyat. Besok kau harus berusaha memanggil jajar yang gemuk itu. Lima hari yang dikatakan oleh jajar itu benar-benar saat yang dikehendaki oleh keboh sindet. Batas waktu yang diberikan oleh iblis dari kemundungan itu. Kalau hari itu kita belum mendapatkan cara yang sebaik-baiknya untuk memecahkannya, mungkin keboh sindet akan mengambil cara lain. Cara yang tidak kita ketahui. Apakah yang harus hamba katakan kepada jajar itu tuanku? Katakan kepadanya, bahwa di hari yang kelima sejak perjanjian yang dibuatnya, yang sekarang telah berkurang dengan dua hari, permintaannya agar dipenuhinya. Kandides terperanjat mendengar kesanggupan itu. Tanpa sesadarnya, dengan serta merta ia bertanya apakah tuanku akan memenuhi permintaannya, menyerahkan tiga pengadek perhiasan. Jangan bodoh suara aku mengeras, tetapi sejenak kemudian disambungnya dengan nada yang datar. Aku mengharap bahwa aku tidak akan tertipu. Kandides, kau harus berkata kepada jajar itu, bahwa di hari yang ditentukan itu, Mahisa Agni harus dibawa oleh keboh sindet. Itu adalah syarat penyerahan. Kalau tidak inikah semuanya tidak akan dapat terjadi. Kita hanya akan menjadi bulan-bulanan. Setiap kali ia menuntut sesuatu, dan setiap kali Mahisa Agni itu tidak akan juga diserahkan ria. Kandides mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia menjadi heran jadi apakah maksud tuanku. Setelah kakang Mahisa Agni diserahkan, maka tuanku akan memenuhi permintaannya. Kandides melihat wajah aku tunggul ametung menjadi semakin tegang. Dan tiba-tiba ia berkata hampir berteriak aku adalah aku tumapel. Aku memegang kekuasaan tertinggi untuk menegakkan ketenteraman hidup rakyatku. Ya, Kandides. Aku akan menyerahkan permintaan keboh sindet setelah Mahisa Agni itu diserahkan. Kandides menjadi bingung mendengar kata-kata aku yang saling bertentangan itu. Tetapi aku kemudian memberikan penjelasan tetapi setelah penyerahan itu selesai, setelah kita tidak mempunyai hutang lagi kepada keboh sindet maka aku akan menangkapnya. Aku akan membunuhnya. Wajah Kandides menjadi berkerut-merut apakah dengan demikian aku tunggul ametung telah berbuat dengan jujur dalam tukar-menukar ini? Tetapi sejenak kemudian Kandides telah dapat menyadarinya bahwa yang dihadapi oleh aku kini adalah keboh sindet. Bukan orang yang dapat diajak untuk berbicara dengan baik. Bukan orang yang masih mempunyai meskipun hanya sepercik kesadaran diri hidup dalam peradaban manusia. Kandides berkata aku tunggul ametung kau harus dapat menyimpan rahasia ini. Kalau rahasia ini kau bocorkan, maka taruhannya adalah kakakmu, Mahisa Agni. Kandides menundukan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis hamba tuanku. Pada hari yang ditentukan, Witantra akan menyiapkan sepasukan kecil prajurit untuk mengurung iblis itu supaya tidak dapat lepas. Aku tidak memerlukan terlampau banyak orang, supaya keboh sindet tidak mengetahuinya. Aku sendirilah yang akan menghadapi iblis itu. Tidak ada orang lain yang akan dapat menandinginya. Mungkin orang-orang seperti Empu Gandring, atau Panji Bojong Santi, Guru Tantra. Tetapi aku tidak perlu minta tolong kepada mereka itu. Aku sendiri yang akan mengakhiri perbuatan-perbuatannya yang gila itu. Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Kandides. Tiba-tiba ia merasa matanya menjadi panas. Sejenak mereka dicengkam oleh kediaman. Dada Kandides yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Ia merasakan kesungguhan kata-kata Aku Tunggul Ametung itu. Kali ini agaknya Aku Tunggul Ametung akan benar-benar bertindak. Nah sejenak kemudian terdengar Aku itu berkata kau harus membantu aku. Kau panggil jajar itu, dan kau beritahukan apa yang harus dilakukan. Tetapi awas, jangan sampai rencana ini didengar oleh siapapun. Emban yang selalu berada di dekatmu waktupun tidak boleh mendengarnya. Kandides kemudian membungkukan kepalanya dalam-dalam. Dengan suara yang dalam ia menjawab hamba tuanku. Hamba akan melakukan segala titah. Hamba akan mencoba untuk terbuat sebaik-baiknya sebagai pernyataan terima kasih hamba yang tiada taranya. Tetapi, suara Kandides terputus di tengah. Tetapi Aku mengulangi. Tetapi, apakah tidak ada orang lain yang dapat tuanku perintahkan untuk menangkap kebosindet suara Kandides menjadi semakin perlahan-lahan kenapa mesti tuanku sendiri? Tidak. Tidak ada orang lain. Tetapi kenapa jika Aku sendiri yang nilakukannya? Hamba menjadi cemas tuanku, seperti kecemasan yang selama ini pernah hamba alami. Oh tiba-tiba terasa sesuatu yang sejuk menyentuh dada Aku Tunggul Ametung yang sedang tegang itu. Karena itu maka darahnya pun terasa berangsur menjadi dingin. Ternyata Kandides mencemaskannya pula. Maka jawabnya jangan cemas. Aku akan mengatasi keadaan. Tetapi tuanku, kebosindet adalah orang yang licik seperti pernah tuanku katakan. Jangan takut. Kandides menundukan kepalanya. Kini ia telah dikejar pula oleh kecemasan yang lain. Ia tidak dapat melepaskan diri dari keadaannya lah adalah seorang istri. Betapapun juga, apabila Aku Tunggul. Ametung benar-benar berhasrat menangani sendiri penangkapan kebosindet, maka kepergiannya itu akan terasa juga berat di hatinya. Permaisuri itu kini berdiri di sudut yang sulit. Kalau ia membiarkan kakaknya Mahisa Agni, maka ia akan selalu dikejar oleh perasaan bersalah. Mahisa Agni, selain satu-satunya keluarganya yang masih ada, meskipun bukan kakak kandungnya, juga seseorang yang telah melepaskannya dari bencana. Tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali. Tetapi apakah ia akan dapat melepaskan suaminya pergi dengan tanpa menyimaskannya, karena ia tahu siapakah yang akan dihadapinya? Apakah ia harus memilih salah satu dari keduanya? Biar sajalah Mahisa Agni hilang dan tidak perlu diketemukan tetapi aku tidak pergi menghadapi kebosindet, atau biar saja apa yang akan terjadi dengan aku tunggul, ametung, asalkan Mahisa Agni dapat dibebaskan. Tetapi kemungkinan yang lain dapat saja terjadi. Yang paling pahit baginya adalah apabila aku tunggul ametung gagal, bahkan ia sendiri terpaksa mengalami bencana sedang Mahisa Agni tidak dapat dilepaskan. Tidak permaisuri itu mencoba menenteramkan dirinya sendiri, aku akan berhasil membebaskan kakang Mahisa Agni dan sekaligus berhasil menangkap kebosindet. Candides itu terkejut ketika ia mendengar suara aku tunggul ametung perlahan-lahan. Sudahlah Candides, jangan kau risaukan persoalan ini. Aku sudah mendapat kegambaran menurut perhitunganku, bahwa aku akan berhasil. Aku akan membawa beberapa orang prajurit pengawal pilihan. Dan aku mempunyai keyakinan, bahwa betapa saktinya kebosindet, ia tidak akan dapat melawan pusak aku. Ia akan hancur menjadi debu apabila ia mencoba melawan. Candides masih belum menjawab. Sekarang tenteramkan hatimu. Aku mengharap akan berhasil. Marilah kita berdoa supaya usaha ini mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Perlahan-lahan Candides menganggukan kepalanya. Kini ia tidak dapat menahan titik air matanya dengan tersendat-sendat ia menjawab hamba tuanku. Tidurlah dresis aku itu kemudian. Lupakan semuanya, supaya kau dapat tidur nyenyak. Hamba akan mencoba tuanku. Jangan lupa. Besok kau panggil cajar itu. Katakan, bahwa permintaan kebosindet akan dipenuhi di batas terakhir. Tetapi Mahisa Agni harus dibawanya serta sebagai syarat penyerahan. Aku mengharap kebosindet tidak akan berkeberatan karena ia memerlukan perhiasan itu. Suara aku tiba-tiba merendah. Kalau care ini gagal karena kebosindet tidak bersedia, maka aku akan mengambil care, terakhir. Menangkap kebosindet itu lebih dahulu, baru mencari Mahisa Agni. Candides menundukkan kepalanya dalam-dalam, sambil berkata hamba akan membenarkan setiap care yang akan tuanku tempuh. Sebab hamba sendiri tidak tahu apakah yang sebaiknya dilakukan. Tetapi hamba telah mengucapkan beribu terima kasih, karena tuanku bersungguh-sungguh ingin mebebaskan satu-satunya sisa keluarga hamba. Sekarang tidurlah berkata aku itu kemudian. Hamba tuanku. Candides pun kemudian kembali ke biliknya. Seperti kata aku tunggu ametung ia harus merahasiakan care yang akan diambil olehnya. Dan ia akan mematuhinya. Candides terkejut ketika seakan-akan tiba-tiba saja ia melihat bayangan matahari jatuh di atas atap biliknya. Ternyata semalam suntuk ia tidak memejamkan matanya. Kegelisahan, kecemasan dan harapan bercampur baur di dalam dirinya. Tetapi ingatan Candides segera berkisar kepada jajar yang gemuk. Juru taman yang telah menyampaikan pesan kebo sindet kepadanya tentang Mahisa Agni. Hari ini ia harus menyampaikan pesan aku tunggu ametung kepada jajar itu. Tetapi ia harus berhati-hati supaya ia tidak terdorong mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak boleh diucapkannya. Karena itu, maka meskipun matahari belum meloncati di daunan yang rendah di ujung halaman istana, namun Candides telah bersiap turun ke halaman dan kemudian masuk ke dalam taman. Beberapa emban menjadi heran melihat kelatuannya. Pagi-pagi benar permaisuri itu telah turun ke taman. Biasanya Candides tidak tergesa-gesa. Apabila matahari telah tinggi, barulah ia pergi. Dalam pada itu, kedua jurutaman, kawan jajar yang gemuk di pertamanan pun menjadi semakin heran. Pagi itu kawannya yang gemuk itu pun sudah berada di taman, ketika mereka datang. Duduk bersandar pohon sawo kecik. Ia sama sekali tidak menghiraukan kedua kawan-kawannya itu. Hanya selerat yang semandanginya sambil berpikir apakah orang-orang ini yang kemarin memukul aku? Tetapi ia tidak berkata apapun. Tiba-tiba jajar yang duduk terkantuk-kantuk itu terkejut ketika ia melihat seorang emban masuk ke dalam taman. Emban itu berhenti sejenak, berpaling dan menganggukan kepalanya. Tiba-tiba jajar itu berteriak tanpa sesadarnya siapa yang datang. Emban itu meletakkan telunjuknya di muka mulutnya. Siapahi. Jajar itu semakin keras berteriak. Emban itu menjadi jengkel. Perlahan-lahan ia berdesis aku. Tuanku aku. Jajar yang gemuk itu tidak mendengar dengan jelas, tetapi ia melihat gerak mulut emban itu. Dan ia menangkap maksudnya. Yang datang adalah aku tunggul ametung. Karena itu maka tiba-tiba dadanya terasa seperti dihentakan oleh kecemasan. Kalau aku mendengar ia berteriak-teriak kepada embannya, maka setidak-tidaknya kepalanya akan menjadi pening. Aku harus bersembunyi katanya di dalam hati. Ia tahu benar tabiat aku tunggul ametung. Kalau aku itu marah, maka apapun yang ada, pasti akan menerima akibat kemarahannya. Tetapi kalau aku itu tidak segera menemukannya, maka sebentar nanti ia sudah melupakannya. Jajar yang gemuk itu segera berlari terbirik-birit. Hampir terjerembap ia menyusup regol butulan dan bersembunyi di belakang dinding, seperti seekor kerah yang ketakutan. Kedua kawannya menjadi heran melihat sikapnya. Mereka menjadi semakin tidak mengerti apakah yang sebenarnya terjadi atas kawannya itu. Tetapi kesimpulan yang paling mudah mereka ambil adalah, jajar yang gemuk itu sudah menjadi gila. Sejenak kemudian, maka dua orang emban yang lain memasuki pertamanan istana. Disusul oleh seorang emban tua dan permaisuri Candides. Candides yang segera ingin membicarakan masalah Mahisa Agni dengan jajar yang gemuk itu berusaha menahan hatinya lah tidak mau tergesa-gesa, supaya jajar yang gemuk itu tidak sengaja memperlambat pembicaraan. Bahkan yang pertama-tama dilakukan adalah melihat ikan emas yang berenang di kolam yang tidak terlampau luas. Seperti biasa para emban mengelayaninya dan berusaha bergembira bersama permaisuri. Tetapi setiap kali, tampaklah betapa hati permaisuri itu dibayangi oleh kegelisahannya. Akhirnya Candides tidak ingin menunda-nundanya lagi. Kepada seorang embannya ia berkata, Hi, di mana jurutaman yang gemuk itu? Ampun tuan puteri. Tadi hamba melihat jajar yang gemuk itu berada di dalam taman ini. Tetapi, agaknya ia sedang menyembunyikan dirinya di balik regol butulan. Emban itu menjadi heran kenapa permaisuri mencari jurutaman yang gemuk itu. Kenapa ia bersembunyi? Mungkin karena tuanku datang ke taman. Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya panggillah kemari. Aku ingin berbicara. Hamba tuanku. Emban itu pun segera pergi mencari jajar yang gemuk. Emban itu adalah lomban yang pertama-tama masuk ke dalam taman. Ialah yang melihat kemana jajar yang gemuk itu lari terbirik-birit. Tertawanya hampir tidak tertahankan lagi ketika ia melihat jajar yang gemuk itu duduk mendekat lututnya. Hi kenapa kau bentak emban itu begitu ia menjengukkan kepalanya di regol butulan. Jajar yang gemuk itu ternyata terkejut bukan kepalang, sehingga terlonjak beberapa cengkang. Tetapi ketika dilihatnya seorang emban saja yang berdiri di regol butulan, ia mengumpat lantang gila kau. Apakah kau mau aku pilih lehermu? Emban itu tertawa. Jawabnya apakah kau akan mencobanya pergi. Jangan ganggu aku. Emban itu masih tertawa. Ah, kenapa kau menjadi ketakutan? Aku menjunjung perintah tuanku aku. Kau dipanggil menghadap. Hi aku. Kenapa? Emban itu menggeleng aku tidak tahu. Mungkin aku mendengar kau membentak-bentak ketika aku datang. Mungkin persoalan lain. Tiba-tiba tubuh Jajar itu gemetar. Ia tidak sempat berpikir lagi, bahwa seandainya aku yang datang ke taman, meskipun biayanya diantar oleh beberapa emban dan permaisuri, tetapi aku pasti memerintahkan seorang prajurit atau seorang pelayan dalam untuk memanggil seseorang. Bukan seorang emban. Cepat, sebelum aku mencarimu kemari. Berkata emban itu. Tetapi, tetapi Jajar itu tergagap. Cepat. Dan emban itu tidak menunggunya. Segera ia pergi meninggalkan Jajar yang ketakutan. Tetapi Jajar itu tidak dapat ingkar. Apabila aku memanggilnya, meskipun itu tidak biasa. Bahwa seorang aku memanggil seorang Jajar langsung, maka ia harus menghadap. Tubuh Jajar itu menjadi semakin gemetar ketika ia sudah berdiri. Langkahnya menjadi sangat berat, dan nafasnya seakan-akan terputus di kerongkongan. Tetapi ia harus melangkah terus. Betapapun hatinya menjadi berdebar-debar. Oh, kepalaku pasti akan dipukulnya. Atau aku harus berbuat hal-hal yang aneh-aneh. Itu tidak akan berarti apa-apa bagiku, tetapi bagaimana dengan perjanjian yang telah aku buat dengan kawan kuda sempana yang berwajah mayat itu. Dan bagaimana dengan rencanaku dengan adikku yang semalam sudah aku mulai. Jajar itu berhenti sejenak di sisi regol butulan. Tetapi ia harus melangkah terus. Begitu ia sampai di regol, maka segera ia berlutut dan berjalan maju sambil berjongkok. Tetapi tiba-tiba mulutnya berbesis. Ia tidak melihat aku tunggul ametung. Yang dilihatnya hanyalah permaisuri yang duduk di atas sebuah batu hitam dikelilingi oleh beberapa orang emban. Sedang emban yang memanggilnya sedang bersimpuh menghadap permaisuri sambil menunjukkan pada jajar yang gemuk itu. Oh apakah permaisuri yang memanggilku nafasnya kini menjadi semakin sesak gila emban itu. Ia membuat aku hampir pingsan. Ternyata permaisuri yang memanggil aku menghadap. Jajar itu menarik nafas dalam-dalam. Sekali, dua kali, tiga kali dan beberapa kali. Ditenangkannya hatinya. Tetapi karena yang dihadapinya kini bukan aku tunggul ametung, maka justru dadanya menjadi semakin berdebar-debar. Jajar itu telah melupakan kelakar remban yang hampir menghentikan detak jantungnya. Tetapi kini ia dicengkam oleh harapan yang membubung sampai ke awang-awang. Permaisuri itu pasti sudah membawa tiga pangadek perhiasan. Tanpa sesadarnya jajar itu tersenyum sendiri. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling mencari kedua kawannya. Ia harus menyatakan. Kemahangannya kepada mereka, bahwa benar-benar permaisuri memanggilnya. Tetapi ia tidak menemukannya. Perlahan-lahan jajar itu seakan-akan merayap mendekati Candades kemudian ditundukannya kepalanya dalam-dalam sambil berkata ampun tuanku. Hamba telah menghadap. Candades mengangguk-anggukan kepalanya. Ia harus berhati-hati. Ia harus mengatakan apa yang dapat dikatakan dan menyimpan yang lain supaya ia tidak melepaskan kesalahan yang akibatnya akan dapat membabayakan Mahisa Agni. Jajar berkata permaisuri itu aku akan berkata langsung pada persoalannya. Jajar itu menundukan wajahnya memandangi butiran-butiran batu kerikil di kakinya. Begitu besar harapan mencengkam dadanya, maka batu-batu kerikil itu seolah-olah telah berubah menjadi butiran-butiran emas murni, intan dan berlian. Aku akan mendapatkannya katanya di dalam hatinya. Perlahan-lahan ia mendengar permaisuri itu pun berkata. Sepatah demi sepatah. Terang dan loslasan. Tetapi arah dari kata-kata permaisuri itu ternyata tidak seperti yang dikehendakinya. Permaisuri itu tidak segera menyerahkan seperti perhiasan dari tiga pengadek. Tetapi permaisuri itu justru mengajukan beberapa syarat penyerahan. Mahisa Agni harus dibawa serta pada batas waktu yang ditentukan. Okeringat dingin mengalir membasai punggung jajar yang gemuk itu. Setelah ia terbang dengan angan-angannya sampai cujung langit, tiba-tiba ia jatuh terbanting ke dalam dasar jurang yang paling dalam. Apakah kau mendengar jurutaman? Jajar itu terbungkam. Dadanya menjadi sesak, dan untuk sejenak ia tidak dapat menjawab pertanyaan permaisuri itu. Bagaimana jurutaman? Ulang permaisuri apakah kau mendengar dan mengerti? Dengan suara yang tergetar jajar itu berkata ampun cuan puteri. Hamba mendengarnya. Tetapi kawan kuda sempana itu tidak akan bersedia melakukannya. Kau harus mencoba mengatakannya. Aku Tunggul Ametung tidak ingin menyerahkan barang-barang itu tanpa kehadiran kakang Mahisa Agni supaya kami tidak diingkarinya. Tetapi orang itu tidak akan mau diingkari pula tuanku, seperti yang pernah dikatakannya apabila Mahisa Agni dibawa serta, maka itu berarti membunuh diri bagi kawan kuda sempana, sebab tidak ada lagi yang akan menghalangi seandainya orang itu akan ditangkap setelah menyerahkan Mahisa Agni. Dada Candides berdesir. Kenapa jajar yang gemuk ini dapat menebak perhitungan aku Tunggul Ametung? Tetapi Candides tidak dapat berbuat lain. Ia pun tidak ingin menjadi sumber pemerasan yang akan dapat dilakukan oleh keboh sindet terus-menerus, apabila Mahisa Agni belum dilepaskan. Karena itu maka katanya terserahlah kepadanya. Kebusan itu terlampau mahal. Karena itu, jaminannya harus cukup kuat, dan tidak ada kemungkinan untuk ingkar. Jajar itu mengerutkan keningnya. Sejenak nalarnya menjadi pepat dan harapannya menjadi pecah berserakan kalau ia tidak berhasil membawa perhiasan itu, keboh sindet akan mengambil jalan lain yang tidak diketahuinya. Nah, lakukanlah perintah aku Tunggul Ametung Jajar. Sulit tuanku. Ampun, tetapi hamba kira, hal itu tidak akan dapat terjadi. Bukan kau yang harus menjawab. Tetapi keboh sindet, kawan kuda sempana itu. Jajar itu terbungkam. Tetapi ia memutar otaknya. Namun kini tidak ada jalan lain kecuali menjunjung titah itu. Apapun yang akan aku lakukan katanya di dalam hati. Tiba-tiba terbersit ingatan di kepala jajar yang gemuk itu, adiknya yang dijumpainya di perjudian dengan beberapa orang kawan-kawannya, orang-orang yang liar dan hampir tidak terkendali. Orang yang hidupnya tanpa arah dan tujuan. Sejenak jajar itu berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi tegang, dan dadanya terasa menjadi bergetar. Adapun yang akan aku lakukan, tetapi aku memerlukan anak-anak gila itu. Kataria di dalam hatinya. Juru taman terdengar suara kandides lakukanlah. Besok kau harus menyampaikan hasil pembicara arimu kepada aku. Mungkin aku turun ke taman, tetapi mungkin kau akan kau panggil ke istana. Jajar itu mengangguk dalam-dalam hamba tuanku. Hamba hanya dapat menjunjung titah tuanku. Baiklah, sekarang pergilah ke pekerjaanmu. Sekali lagi jajar itu membungkuk dalam-dalam, kemudian mundur dari hadapan permaisuri itu. Tetapi itu ia sama sekali tidak melakukan pekerjaannya. Ia kembali ke tempatnya bersembunyi. Di balik dinding di sini regol butulan. Sambil menggeretakan giginya, dibantinya dirinya di atas tanah berdebu. Perlahan-lahan jajar itu menggeram setan alas. Bukan salahku kalau Mahisa Agni itu mampus dipenggal leher ya. Atau digantung dialun-alun tumapel oleh iblis berwajah mayat itu. Wajah jajar itu menjadi kian menegang. Ia mencoba mencari jalan penyelesaian yang menguntungkannya. Dicobanya menghubungkan persoalan itu dengan adik dan kawan-kawannya. Mungkin dapat ditemukan pemecahan yang baik buatnya. Tiba-tiba jajar itu tersenyum. Ia menemukan suatu keruk yang baginya sangat menyenangkan. Baik. Aku akan memergunakan anak-anak itu katanya di dalam hati besok aku akan menghadap permaisuri. Kenapa aku tidak dapat mengatasi persoalan ini? Oh, ternyata bahwa aku masih mampu memergunakan otaku yang cemerlang. Aku akan mengatakan kepada permaisuri, bahwa kuda sempana dan kawannya menyetujui permimaan permaisuri itu. Tetapi sebelum hari itu sampai, maka kuda sempana dan kawannya harus dimusnahkan. Salah seorang dari anak-anak gila itu akan menjadi kawan kuda sempana untuk menerima perhiasan itu. Tak perlu ada mahi saat ini. Tidak perlu takut bahwa pembawa perhiasan itu akan mengenal orang yang sebenarnya sama sekali bukan kuda sempana dan kawannya. Sebab begitu orang yang bertugas membawa perhiasan itu, datang mudah-mudahan aku sendiri yang akan diperintahkannya, atau satu-dua orang prajurit, katakanlah lima sampai sepuluh, mereka pasti akan segera disergap oleh anak-anak liar yang kerjanya memang hanya berkelahi itu. Nah selesailah persoalannya. Kami kemudian harus lari. Lari dan bersembunyi untuk beberapa lama bersama anak-anak itu. Aku yakin bahwa adikku mampu mengumpulkan kawan-kawannya lebih dari lima belas orang di hari terakhir itu, sedang di hari sebelumnya aku memerlukan tidak lebih dari sepuluh orang untuk menyingkirkan kuda sempana dan kawannya itu. Jajar yang gemuk itu tersenyum kiri. Wajahnya tidak lagi tegang dan dadanya tidak lagi berdebaran. Perlahan-lahan ia berdiri, dan ia berjalan mondar-mandir sambil memilih kumisnya. Tiba-tiba saja langkahnya terhenti ketika teringat olehnya, bahwa selama ini ternyata ada orang-orang yang tak dikenal selalu mengintipnya. Satu atau dua orang menurut perhitungannya. Siapakah mereka jajar itu berbesis? Tetapi mereka pun akan dimusnahkan juga oleh anak-anak gila itu dijawabnya sendiri. Pertanyaannya mereka tidak akan berarti apa. Apa? Mungkin mereka kawan-kawan kuda sempana yang bertugas, mengamati keadaan. Jajar yang gemuk itu kini tersenyum lagi. Orang-orang itu sama sekali tidak diperhitungkannya. Yang akan dihadapinya hanyalah di hari pertama kuda sempana dan kawannya yang berwajah mayat, kemudian di hari berikutnya, prajurit-prajurit Tumapel yang bertugas mengawal tebusan itu. Tetapi bagaimanakah kalau aku sendiri yang mengantarkan perhiasan itu? Ah tidak mungkin. Bodoh sekali kalau aku tunggu ametung sampai merendahkan dirinya membawa tebusan itu. Sekali lagi jajar itu tersenyum. Tersenyum, dan hampir setiap saat ia tersenyum karena kemenangan yang bakal didapatnya. Kemenangan atas kuda sempana serta kawannya, dan kemenangan atas aku tunggu ametung dan permaisurinya. Aku akan menjadi kaya raya. Anak-anak gila itu akan menjadi pelindungku yang setia asal aku selalu memberi makan yang cukup. Demikianlah kerja jajar gemuk itu sehari-harian ia sama sekali tidak peduli apakah permaisuri masih berada di taman atau sudah kembali ke istana. Ia sama sekali tidak menyentuh tanaman yang harus disiangi atau disiram. Tetapi kedua kawannya yang telah menganggapnya benar-benar gila itu sama sekali tidak menegurnya. Apalagi ketika mereka melihat jajar yang gemuk itu tersenyum-senyum sendiri. Ketika matahari suyah menjadi semakin rendah di barat, maka tidak seperti biasanya, kali ini jajar itu tergesa-gesa pulang. Ia tidak menunggu sampai gelap dan tidak lagi berjalan sambil mengumpat-umpat. Jajar yang gemuk itu melangkah keluar gol sambil tertawa kepada para penjaga. Hi, kenapa kau tertawa bertanya seorang penjaga? Jajar itu sama sekali tidak menjawab. Bukan sepantasnya prajurit rendahan menegurnya. Seorang yang kaya raya, yang memiliki kekayaan yang tiada taranya. Tiga padukuhan lengkap dengan segala isi dan sawah ladangnya. Segala macam iwan dan raja kaya. Perhiasan emas intan dan karang kitri. Tetapi prajurit itu tidak tahu apa yang bersarang di kepala jajar yang gemuk itu. Karena ilu, maka prajurit itu pun menjadi haran. Ketika dua orang juru taman lain lewat pula di regol itu maka ia bertanya, Hi, kenapa kawanmu juru taman yang gemuk itu? Aku tidak tahu. Mungkin ia menjadi gila jawab mereka hampir berbareng. Prajurit itu tersenyum. Ia sependapat dengan kedua juru taman itu, bahwa jajar yang gemuk, yang selalu tertawa-tawa saja hari ini, tetapi yang kemarin terlampau gelisah dan cemas itu, agaknya telah menjadi gila. Tetapi jajar yang gemuk itu sama sekali tidak mempedulikan apa saja kata orang tentang dirinya. Ia sebentar lagi akan menjadi seorang yang kaya raya. Aku harus bertemu dengan kuda sempana dan kawannya hari ini katanya di dalam hati mungkin pertemuan yang terakhir kalinya. Aku harus menentukan tempat untuk bertemu besok. Tetapi iblis itu tidak akan tahu, bahwa besok adalah harinya yang terakhir. Besok mereka akan dikirim ke neraka oleh adikku dan kawan-kawannya. Jajar itu masih saja tersenyum. Otaknya yang dibanggakannya, ternyata sudah tidak mampu bekerja dengan baik. Ia tidak mau membayangkan apa kira-kira yang akan terjadi di hari batas yang telah ditentukan. Biarlah aku pikirkan besok. Tetapi pada dasarnya, seorang dari kawan-kawan adikku akan memegang peranan sebagai kawan kuda sempana. Yang lain bersembunyi. Kalau tebusan itu datang, maka segera harus disergap. Heh jajar itu menarik nafas dalam-dalam. Sama sekali tidak dihiraukannya kakinya yang lecet tersandung batu. Jajar itu tidak merasa pula ketika kakinya menyentuh duri kemarung. Di mana hari ini kawan kuda sempana itu akan menemui akudesisnya. Sekali-kali jajar itu berpaling. Tetapi ia tidak melihat kuda sempana dan kawannya. Apakah aku pulang terlampau siang, sehingga keduanya tidak berani menampakkan cirinya gumamnya tetapi aku harus bertemu hari ini. Tidak ada kesempatan lagi. Besok adalah hari keempat. Kedua setan itu harus lenyap. Lusa hari yang teracir, hari yang dijanjikan oleh permaisuri. Hari yang menentukan perubahan hidupku. Dan aku akan segera menjadi kaya raya. Ketika jajar itu sekali lagi berpaling, tampaklah keningnya menjadi berkerut-merut. Ia melihat dua orang berjalan searah dengan langkahnya. Lambat-lambat, seolah-olah membuat jarak yang tetap daripadanya. Jajar itu menjadi curiga. Siapakah mereka? Apakah mereka sekedar orang yang lewat saja di jalanan ini, Ataukah mereka orang-orang yang sengaja mengikuti aku? Hati jajai yang gelisah itu menjadi semakin gelisah. Aku harus berhenti. Siapapun orang-orang itu harus aku hadapi. Lebih baik sekarang dan berhadapan daripada aku diintainya dan tiba-tiba saja disergapnya. Jajar itu berhenti. Ia melangkah menepi dan bersendar pada sebatang kayu. Tetapi tiba-tiba ia melihat dari arah lain, seorang laki-laki berjalan berlawanan arah dengan kedua orang yang disangka mengikutinya. Kecurigaannya kian bertambah. Huh, ternyata mereka telah mencegat aku dari arah yang berlawanan pula selain kedua orang yang telah mengikuti aku. Jajar itu tiba-tiba merabah lambungnya. Ketika tangannya menyentuh hulu kerisnya yang kecil, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Mereka akan mengantarkan nyawa mereka, siapapun mereka itu. Tetapi mereka pasti bukan kuda sempana dan kawannya itu. Semakin lama kedua orang yang datang dari arah belakang, dan seorang dari arah lain itu menjadi semakin dekat. Tetapi jajar itu kemudian mengerutkan keningnya. Ternyata kedua orang itu telah mengenalnya. Keduanya adalah prajurit-prajurit Tumapel. Karena itu maka ia mengumpat perlahan setan alas. Agaknya prajurit-prajurit Tumapel yang berkeliaran di sini. Tetapi mereka sama sekali tidak mengenakan pakaian keprajuritannya. Jajar itu kemudian berpaling ke arah yang lain seorang yang berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Tetapi orang itu, aku belum mengenalnya. Ketika kedua prajurit itu menjadi semakin dekat, maka jajar itu maju selangkah. Tetapi wajahnya sudah tidak lagi setegang sebelumnya. Apalagi ketika ia melihat prajurit itu tertawa sambil menyapanya. Hi, apakah kau menunggu kami? Kalian mengejutkan aku. Aku sangka kalian orang-orang asing yang mengikuti aku. Hi kedua prajurit itu terkejut. Kenapa kau merasa dirimu diikuti oleh orang asing? Apakah kau mempunyai persoalan? Oh jajar itu tergagap. Tidak. Tidak apa-apa tetapi kenapa kau terlampau bercuriga? Jajar itu tidak menjawab. Ketika orang yang berjalan ke arah yang berlawanan itu lewat dihadapannya, maka sambil berbisik ia bertanya kepada kedua prajurit itu. Kau kenal orang itu? Kedua prajurit itu berpaling, mengawasi orang yang baru saja lewat itu pada punggungnya. Hampir bersamaan mereka menggelengkan kepala mereka tidak. Aku belum kenal. Kenapa ia berusaha menjumpai aku di sini? Siapa? Orang itu. Mungkin ia akan berbuar sesuatu seandainya kalian tidak di sini. Ah salah seorang dari kedua prajurit itu berdesah kau terlampau berpayangka. Kenapa kau tampaknya begitu gelisah dan gugup? Bukankah yang kau lewati ini jalan umum? Setiap orang dapat saja melewati jalan ini seperti kau dan aku. Kenapa kau menjadi bingung dan curiga? Lihat, itu seorang lagi lewat. Oh, ia tidak berjalan ke arah ini, ia berbelok ke kanan masuk ke dalam padesan. Dan lihat di belakang kita masih ada orang lewat meskipun tidak menuju kemari pula. Kenapa kau mencemaskannya? Dia jar gemuk itu menarik nafas daemem. Ya, ya. Mereka hanya orang-orang lewat. Jajar itu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba tetapi kenapa kau tidak mengenakan pakaian keprajuritan? Kain bang, setagen hijau dan ikat pinggang kulit berwarna kuning, tidak menyandang pedang atau tombak, meskipun celana yang kau pakai itu celana keprajuritanmu. Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Lalu keduanya bersama-sama tertawa pendek. Salah seorang dari mereka menjawab sambil mengamat-amati pakaiannya sendiri kau terlampau banyak memperhatikan orang lain. Baiklah aku menjawab pertanyaanmu. Sekarang kami, aku dan kawanku ini sedang tidak bertugas. Kami mendapat izin beristirahat seminggu di rumah. Itulah sebabnya kami diperkenakan memakai pakaian kami sendiri, bukan pakaian keprajuritan. Jajar itu mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia mengamat-amati pakaian kedua prajurit itu. Dan jajar itu pun bertanya pula tetapi celanamu adalah celana keprajuritan. Suara tertawa kedua prajurit itu kian mengeras. Bahkan salah seorang dari mereka tidak dapat lagi menahan air matanya yang membasai pelupuknya kau lucu sekali katanya. Baiklah, pertanyaan itu pun akan aku jawab. Aku tidak malu seandainya kau tahu keadaan kami sebenarnya. Aku tidak mempunyai celana yang lain yang pantas. Itulah sebabnya aku mempergunakan celana ini untuk berjalan-jalan. Kenapa kalian berdua? Apakah kalian berdua tidak memiliki celana berbareng seperti berjanji? Aku adalah seorang jajar. Seorang abdi yang paling rendah. Juga dibandingkan dengan kalian prajurit yang paling kecil, seharusnya aku masih lebih kecil lagi. Tetapi aku mempunyai celana selain celana peparing dari istana. Oh prajurit yang lain mengangguk-angguk kau benar. Tetapi kau harus tahu sebabnya. Kau tidak mempunyai anak dan istri. Tetapi kami? Apaku lima dan anak kawanku ini tiga? Tetapi kenapa kau terlampau merebutkan pakaian kami? Tidak apa-apa jajar itu menggeleng. Tetapi tiba-tiba tatapan matanya tersangkut kepada seseorang di kejauhan. Dan tiba-tiba pula ia berdesis siapa itu? Hi kedua prajurit itu terkejut siapa saja apa pedulimu. Kenapa kau tampak bingung dan gelisah? Tidak apa-apa. Dan kau akan tetap berdiri saja di situ. Apakah kau tidak akan pulang? Aku memang akan pulang. Marilah kita berjalan bersama-sama ajak prajurit itu. Pergilah dahulu. Aku berjalan kemudian. Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi mereka pun kemudian minta diri untuk berjalan mendahului. Meskipun demikian ketika mereka berpaling, jajar itu masih bertanya kenapa kalian berpaling. Kedua prajurit itu tidak menjawab. Yang terdengar hanyalah suara tertawa mereka melambung di bawah angin. Namun terdengar jajar yang gemuk itu mengumpat setan alas. Apa kerja prajurit-prajurit itu berkeliaran di sini? Bukankah rumahnya di ujung lain dairi kota ini? Tetapi kedua prajurit itu tidak mendengar. Keduanya berjalan terus meskipun sekali-kali mereka masih juga berpaling. Ketika kedua prajurit itu telah menjadi kian jauh, jajar itu pun meneruskan langkahnya. Tetapi setiap kali ia melihat seseorang lewat di jalan itu pula, hatinya menjadi berdebar-debar. Setiap kali ia selalu menengok ke belakang, seolah-olah takut diikuti oleh seseorang yang akan berbuat jahat kepadanya. Kegelisahan jajar itu menjadi semakin tajam, seperti matahari yang semakin menurun. Catayanya yang kemerah merahan memancar menyebar di langit yang jernih. Tiba-tiba jajar yang gemuk itu bergumam aku harus bertemu dengan kawan kuda sempana itu hari ini. Tetapi kenapa ia tidak menjumpai aku seperti biasanya? Dan jajar yang kemarin mengumpat-umpat karena keboh sindet menemuinya di perjalanan itu, kini justru mengharap dapat bertemu di manapun. Tetapi hampir ia meloncat ketika tiba-tiba saja ia mendengar seseorang menyapanya, dekat sekali di sampingnya ketika ia memasuki pada sana. Kau terlampau siang pulang hari ini kisana. Darahnya tersirap ketika ia melihat dua orang duduk di atas batu tepat di tikungan. Ia tidak segera dapat mengenal wajah keduanya, karena keduanya memakai tudung kepala, yang dibuat dari anyaman daun kelapa, hampir menutup seluruh wajahnya. Tudung kepala yang sering dipergunakan di waktu hujan meskipun dalam ukuran yang kecil. Tetapi suara yang mempunyai ciri tersendiri itulah yang langsung memperkenalkannya kepada keduanya. Kau akah itu? Jajar itu hampir berteriak. Kenapa kau berteriak? Bertanya-bertanya keboh sindet. Kalian mengejutkan aku. Keboh sindet dan kuda sempana segera berdiri. Dengan wajahnya yang beku keboh sindet memandangi jajar yang gemuk itu, seolah-olah baru kali ini dilihatnya. Sehingga terloncat pertanyaannya, kenapa kau heran melihat aku? Keboh sindet itu menggeleng tidak. Sama sekali tidak. Tetapi kau tampaknya terlalu gugup dan gelisah. Siapa yang bilang? Baiklah. Kau tidak gugup dan gelisah. Tetapi bagaimana kabarnya permaisuri itu? Jajar itu menarik nafas dalam-dalam. Diedarkannya pandangan matanya secolah-olah mencari seseorang tetapi ia tidak melihat orang lain. Meskipun demikian dicobanya untuk menembus rimbunya dedaunan dan gerumbul-gerumbul perdu di sekitarnya. Tetapi ia tidak melihat seseorang. Katakan desak keboh sindet. Aku hampir kehilangan kesabaran. Kau sudah kehilangan tiga hari dengan hari ini. Waktumu tinggal besok dan lusa. Jajar itu tidak segera menjawab. Ia masih mencoba mencari-cari dengan penuh kecurigaan, kalau-kalau ada orang lain yang mendengarnya. Katakan sekali lagi keboh sindet mendesak jangan takut didengar orang lain. Bukankah ini bukan rahasia lagi? Tetapi Jajar itu menjawab terbata-bata kita berbicara di jalan yang mungkin dilewati orang-orang lain yang sama sekali tidak berkepentingan. Aku tidak mencemaskannya sahut keboh sindet siapapun yang rendengar dan mengetahui pembicaraan ini, aku tidak berkeberatan. Jajar itu mengerutkan keningnya. Bagai-nya kata-kata keboh sindet itu terdengar sangat aneh. Seharusnya ia merahasiakan dirinya dan setiap pembicaraan. Semakin banyak orang yang mengenalnya, maka bahaya baginya menjadi semakin besar. Agaknya keboh sindet dapat merabat perasaan Jajar yang gemuk itu, maka katanya jangan cemas. Mahisa Agni masih berada di tanganku. Sesuatu yang terjadi atasku, maka nasib Mahisa Agni akan menjadi terlampau buruk. Aku berjanji dengankah sampai lusa. Apabila di pagi harinya aku tidak kembali, maka orang aku akan segera berbuat sesuatu atas Mahisa Agni. Dada Jajar itu berdesir. Tetapi tiba-tiba ia mengeram meskipun hanya di dalam hati aku tidak peduli. Besok keboh sindet harus sudah binasa. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi atas Mahisa Agni. Biar saja ia dibunuh, ia bukan sanak, bukan kadangku. Kenapa kau diam seperti sudah menjadi pikun? Apakah kau tidak bertemu lagi dengan permaisuri bertanya keboh sindet? Hari ini aku telah bertemu berkata Jajar yang gernuk itu sambil memandang berkeliling. Ia masih saja bercuriga. Di jalan ini ia bertemu dengan dua orang prajurit. Dengan orang-orang asing yang belum dikenal dan orang-orang yang seakan-akan hilir mudik mengawasinya. Ternyata kau penakut keboh sindet hampir membentak benar jalan ini adalah jalan umum. Setiap orarik dapat saja lewat di jalan ini. Bagaimu sebenarnya lebih baik. Tidak akan ada orang yang mencurigamu karena kau bertemu dengan seseorang dan berbicara denganmu di jalan yang ramai ini. Ayo, katakanlah. Jajar itu mengangguts-anggutskan kepalanya. Kemudian dengan hati-hati dikatakannya apa yang dikehendaki oleh permaisuri. Di batas waktu yang diberikan, permaisuri akan mengirim orang untuk menyerahkan perhiasan itu, tetapi dengan syarat, Mahisa Agni harus dibawa serta. Jajar itu menjadi ngeri, dan seluruh bulunya tegak berdiri ketika ia melihat sorot metu keboh sindet. Meskipun wajahnya masih saja membeku, tetapi metu itu seolah-olah menjadi merah membara. Begitukah kehendak permaisuri? Tanpa sesadarnya jajar itu mengangguk dan berdesir ya. Dan kau tidak menjelaskan bahwa aku tidak akan bersedia menerima syarat itu. Sudah aku katakan. Kenapa syarat itu masih juga diajukan kepadaku metu keboh sindet menjadi semakin menyala aku tidak mau masuk ke dalam wujud. Aku bukan seorang anak yang dungu. Kau tahu, bahwa dengan demikian kau pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin kau akan ikut serta ditangkap bersama aku setelah Mahisa Agni itu lepas bersama tebusan yang akan dirampasnya kembali. Tumapel mempunyai prajurit yang tidak terhitung jumlahnya. Apakah kita akan dapat melawan? Sudah aku katakan kepada permaisuri. Tetapi ia tidak mau mendengarkan begitu? Baiklah. Kalau demikian persoalan kita sudah selesai. Kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tunggu jajar itu benar berteriak. Apalagi. Sebenarnya aku sudah membuat perhitungan bahwa kau pasti akan menolak. Tetapi aku tidak dapat membantah perintah permaisuri. Apa yang aku lakukan hanyalah sekedar sebuah permainan. Keboh sindet tidak segera menjawab. Matanya yang terpanjang di wajahnya yang beku memandangi jajar itu seakan-akan ingin melihat sampai ke pusat jantungnya. Apa maksudmu desis keboh sindet itu kemudian? Keringat dingin telah membasai segenap tubuh jajar yang gemuk itu. Tetapi otaknya mencoba bekeria sekuat-kuat. Kemampuannya. Sejenak kemudian ia berkata bukankah waktu yang kau berikan masih dua hari. Tetapi hanya akan membuang waktu saja bagiku. Jajar itu menggeleng tidak. Jantungnya dicengkam oleh kecemasan. Jika demikian rencananya akan bubrah. Akan pecah berserakan seperti harapannya untuk mendapatkan perhiasan yang akan bernilai seluas tanah perdikan yang besar. Sudah aku katakan bahwa aku hanya sekedar menyenangkan batik permaisuri itu berkata jajar itu tetapi dengan demikian aku akan mendapat titik kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Besok aku akan menyampaikan keterangan seperti yang kau katakan bahwa kau akan menolak. Besok sore aku memerlukan kau. Aku yakin bahwa tidak akan ada pilihan lain dari permaisuri itu kecuali memenuhi tuntutanmu. Kau terlampau berbelit-belit. Aku memerlukan sikap yang berbelit-belit untuk memaksa permaisuri mempercayaiku. Kalau aku menolak untuk menyampaikan syarat ini kepadamu, maka aku akan kehilangan kesempatan, sebab aku menolak perintah tuanku permaisuri. Nah, besok kita akan bertemu. Aku tidak mau berteka teki dan selalu gelisah. Katakan, di mana kau akan menemui aku besok. Waktu kita tinggal sedikit. Kau selama ini hanya menurut kemauanmu saja. Sebaiknya kita berbicara dengan pasti. Kebosindet tidak segera menjawab. Tetapi sorot matanya masih belum pudar. Sejenak dipandanginya kuda sempana yang berdiri membeku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bahkan seolah-olah ia menjadi acuh tidak acuh saja menanggapi pembicaraan itu. Bagaimana jajar itulah yang kini mendesak di mana besok kita dapat bertemu. Katakan dengan pasti, supaya aku membuat perhitungan yang pasti pula. Waktuku tinggal dua hari. Kalau aku masih harus banyak berteka teki, maka aku tidak segera dapat memusatkan perhitunganku atas tawaran-tawaran permaisuri. Tiba-tiba jajar itu mendengar kebosindet menggeram jangan memaksa. Aku akan menjumpaimu di mana saja aku inginkan. Jangan pula membuat tawaran-tawaran yang tidak masuk akal. Kau masih mendapat kesempatan. Tetapi ingat, kalau dua hari ini telah lewat dan kau masih belum mendapatkan tebusan itu, tidak ada ikatan apa-apa lagi di antara kita. Baik. Aku akan mencoba dalam dua hari ini. Tetapi katakan di mana aku besok bisa bertemu, berbicara agak panjang tanpa kecurigaan terhadap keadaan di sekitar kita. Apakah yang harus dibicarakan? Apa yang akan disampaikan permaisuri besok kepadaku? Permaisuri tinggal mengatakan ya atau tidak. Lalu, apakah utusannya Lusa harus membawa tebusan itu berkeliling kota dan menunggu kau menjumpai mereka itu di tempat yang kau sukai? Tanda petik. Kebosindet terdiam sejenak. Lalu katanya baik, aku akan menentukan tempat itu. Tetapi tidak sekarang. Aku tidak perlu cemas, sebab Mahisa Agni masih di tanganku. Nah, kita bicara besok. Tetapi di mana? Kenapa kau cemaskan tempat yang akan kau tentukan itu, sedang kau tidak mencemaskan tempat yang akan kau pakai untuk menerima tebusan Lusa? Sekali lagi Kebosindet terdiam sejenak. Dipandanginya jajar yang gemuk itu seakan-akan ingin melihat sampai ke pusat dadanya. Aku akan temui kau besok. Mudah-mudahan aku dapat menekan permaisuri, sehingga tebusan itu akan dapat kau bawa besok. Hem Kebosindet menggeram apa ada kemungkinan demikian? Tentu. Permaisuri berhati lemah. Agaknya aku sudah tidak berkeberatan. Soalnya, bagaimana Permaisuri yakin bahwa? Kakaknya selamat. Kalau ini kau jamin kelak, maka aku kira tidak akan ada kesukaran lagi. Kebosindet tidak menjawab. Bagaimana bertanya jajar yang gemuk? Pergilah. Besok aku temui kau sesuka hatiku. Jangan mengatur aku. Aku dapat berbuat apa saja yang aku sukai. Tetapi kau memerlukan tebusan itu bukan Kebosindet terdiam. Mudah-mudahan aku besok telah membawanya. Aku harui memaksa dan menakut-nakuti permaisuri. Mudah-mudahan. Tetapi kau tidak perlu tahu, di mana aku akan menjumpaimu. Hem jajar itulah yang mengeram. Terserah kepadamu. Aku sudah mencoba. Tetapi aku harap kau benar-benar dapat menjumpai aku. Pasti. Baiklah, jaliar itu pun segera pergi meninggalkan Kebosindet dan Kuda Sempana. Sejenak kemudian kedua orang itu pun pergi pula, tetapi ke arah yang berlawanan. Di sepanjang langkahnya jajar itu menggerutu tidak habis-habisnya, bahkan mengumpat-umpat. Seakan-akan Kebosindet itu telah mengetahui rencananya untuk membinasakannya besok, sehingga orang itu tidak mau mengatakan dengan pasti, di mana besok mereka dapat bertemu. Bagaimana aku akan menyiapkan orang-orang kugumam jajar itu setan alas. Orang itu benar-benar seperti setan. Tetapi sekali lagi jajar yang gemuk itu hampir terlonjak. Tiba-tiba saja ia bertemu di tikungan kedua prajurit yang telah dijumpainya tadi. Kau terkejut bertanya salah seorang prajurit itu. Jajar itu mengerutkan keningnya gila. Apa kerjamu di sini, bukankah kau sudah bertanya? Aku sedang beristirahat dan menikmati masa istirahat kami. Jelas. Kami berjalan-jalan saja. Kemana kami suka. Tetapi kecurigaan jajar itu kian bertambah. Dengan gemetar ia berkatakah sengaja mengintip aku bukan? Hii prajurit-prajurit itu terkejut kau terlampau bercuriga. Kenapa aku harus mengintip kau? Tanpa mengintip aku melihat kau dari kejauhan, dari sudut desa itu. Bukankah kau berbicara dengan dua orang yang memakai tudung kepala dari daun kelapa akulah yang seharusnya mencurigamu? Kau berbicara dengan orang-orang aneh. Bukankah tudung kepala macam itu biasa dipakai di hari hujan? Tanda tanya. Kedua orang itu memakainya di hari yang cerah. Tidak pula sedang panas terik, karena matahari hampir tenggelam. Apakah kedua kawanmu itu tidak sengaja menyembunyikan wajah-wajah mereka? Gila kau! Kenapa kau berpikir sampai sedemikian jauh jajar itu menjadi cemas? Karena itu, jangan terlampau mencurigai orang. Seandainya kau sedang berbicara tentang judi sekalipun aku tidak akan mempedulikan. Baik. Baik jajar itu menjawab dengan serta-merta aku memang sedang berbicara tentang judi orang itu adalah seorang dukun yang sakti, yang dapat memberi petunjuk-petunjuk tentang care-care untuk memenangkan perjudian. Kedua prajurit itu menganggukan kepalanya. Salah seorang bergumam dan kau percaya. Aku percaya sahut jajar itu. Kedua prajurit itu hampir bersamaan tertawa. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian mereka melihat wajah jajar yang berkerut-merut. Kenapa kalian tertawa bertanya jajar itu? Tidak apa-apa. Apakah kalian tidak percaya bahwa dalam pemusatan pikiran seseorang akan dapat mengenal petunjuk atau getaran-getaran yang dapat memberinya tanggapan atas sesuatu yang bakal terjadi meskipun samar-samar desak jajar itu? Hisalah seorang prajurit itu menyahut dengan serta merta kau agaknya telah menjadi seorang yang mendalami masalah-masalah getaran alam semesta dalam tanggapan alam yang kecil. Seperti Sena melihat Dewa Ruci di dalam cerita pewayangan yang dapat menimbulkan tanggapan timbal balik, diri dalam kediriannya dan diri di dalam rangkuman alam semesta. Dewa Ruci yang hadir karena kehadiran Sena setelah berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan, dan kemudian Sena itu hadir di dalam diri Dewa Ruci dalam pencahariannya. Dan apa yang diketemukan? Keserasian tanggapan yang utuh. Begitu prajurit itu berhenti sejenak, lalu katanya aku pernah juga mendengar cerita itu dan tiba-tiba prajurit itu berdesis aku tidak menolak seseorang mempunyai kemampuan yang melebihi manusia yang lain. Itu adalah pertanda kebesaran yang maha agung. Tetapi aku kira kelebihan kurnia yang maha agung itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi kemanusiaan. Bukan untuk menolongmu berjudi. Jadi kau tidak percaya jajar itu menegangkan leharnya. Aku percaya kepada kemampuan yang demikian, kenapa kau tertawa? Kedua prajurit itu justru tertawa semakin keras. Salah seorang dari mereka berkata pergilah ke tempat perjudian itu. Kau nanti lupa kepada petunjuk-petunjuk yang telah kau dapatkan daripadanya. Kalau kau menang, pergunakanlah kemenanganmu untuk kebaikan. Persetan desis jajar yang gemuk. Tetapi tiba-tiba ia berdesis, K.N. apa kalian mengawasi aku? Kalian mencurigai aku dan tidak percaya bahwa kedua orang itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan aku selain petunjuk-petunjuknya. Siapa yang bilang? Kau jangan mengigau jajar. Pergilah kalau kau mau pergi. Jajar itu menggeretakan giginya. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia menjadi semakin bercuriga kepada kedua prajurit itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu maka dengan wajah yang tegang, ia melangkah pergi. Ketika ia berpaling, ia mengumpat sejadi-jadinya di dalam hatinya karena salah seorang dari kedua prajurit itu bertanya kenapa kau berpaling. Setan alas desisnya. Dan ia masih mendengar kedua prajurit itu tertawa. Tidak ada waktu untuk meributkan orang gila itu jajar itu bergumam kepada diri sendiri. Langkahnya menjadi semakin cepat. Meskipun sekali-sekali ia masih juga berpaling. Ia mengumpat sekali lagi ketika dilihat ria bayangan kedua prajurit itu menjadi semakin jauh, dan suasana di sekitarnya pun menjadi semakin suram. Ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit, dilihatnya bayangan merah yang redup masih menyangkut di pinggiran mega putih yang berarak. Aku harus menemui anak-anak liar itu jajar itu berkata kepada diri sendiri. Tetapi di mana besuk aku menemui kawan kuda sempana, dan di mana-di mana anak-anak itu harus menyiapkan dirinya? Jajar itu mencoba mengusir kejengelannya. Ia ingin memusatkan pikirannya kepada persoalan yang akan dihadapinya besuk. Sayang ia bergumam aku tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga aku tidak segera menemukan Kara yang sebaik-baiknya untuk melenyapkan kuda sempana dan kawannya itu. Sekali-sekali jajar itu menghentak-hentakan kaknya lah ingin mengusir semua gengguan di dalam kepalanya. Ia ingin segera menemukan Kara yang baik untuk membunuh keboh sindet. Persetan tiba-tiba ia mengeram aku besuk harus menemui permaisuri. Mengatakan bahwa kuda sempana dan kawannya bersedia menerima tawarannya. Tetapi besuk aku harus dapat membunuh orang-orang yang tamak itu tetapi di mana? Hem sekali lagi ia mengeram. Tanpa sesadarnya alangkahnya menjadi semakin cepat. Matahari telah lenyap di balik bukit. Di kejauhan jajar itu melihat cahaya pelita dari balik dinding rumah. Sinarnya satu-satu berloncatan lewat lubang-lubang pintu yang belum tertutup rapat. Tiba-tiba jajar itu tertegun. Ia berhenti di tengah jalan. Wajahnya menegang dan matanya yang sipit itu menjadi semakin sipit. Aku harus menemukan keredesisnya. Setelah mengerutkan keningnya, maka diayunkannya lagi kakinya. Wajahnya kemudian menjadi terang. Katanya kepada diri sendiri aku besok akan menghadap permaisuri. Sesudah itu aku akan pulang, jauh sebelum waktunya. Aku kira kuda sempana dan kawannya itu tidak akan dapat menjumpai aku di jalan. Mereka tidak akan mengira bahwa aku akan pulang terlampau siang. Aku kemudian harus menyiapkan anak-anak itu di sekitar rumahku. Kuda sempana dan kawannya yang berwajah mayat itu pasti akan mencariku di rumah. Jajar itu tersenyum sendiri. Langkahnya kini menjadi semakin ringan. Ketika ia memasuki sebuah lorong sempit, di antara halaman-halaman yang rimbun, langkahnya menjadi-menjadi semakin cepat. Ia ingin segera sampai ke tempat perjudian. Kemudian, bukan saja ia ingin segera ikut bermain dadu, tetapi ia ingin segera tertemu dengan adiknya dan kawannya, anak-anak muda yang liar dan buas. Yang tidak mempunyai tujuan hidup sama sekali. Hidup bagi mereka adalah apa yang mereka layukan dan apa yang ingin mereka lakukan. Tanpa pertimbangan peradaban dan ikatan-ikatan pergaulan yang berlaku. Jajar yang gemuk itu tersenyum sendiri. Seakan-akan ia telah menemukan apa yang dicarinya. Pemecahan yang paling baik, paling menguntungkan dan hasil yang sebanyaknya. Perhiasan tiga pengadek. Hem jajar itu menarik nafas. Serasa semua angan-angan itu telah terjadi. Seakan-akan ia telah menjadi seorang yang kaya raya, meskipun hidup di tempat yang terpencil. Seraya kaki-kakinya menjadi berat, dan langkahnya telah membuat bekas-bekas yang dalam di atas tanah yang diluatinya. Oh, aku akan memiliki kekayaan yang seluas tanah perdikan yang paling kaya, meskipun aku harus pergi dari Tumapel Jajar itu tersenyum. Ia menjadi kecewa ketika ia telah sampai di depan sebuah halaman yang luas, agak jauh di dalam padesan yang sepi. Regolnya yang besar selalu tertutup rapat. Jajar itu terpaksa menghentikan angan-angannya yang terbang tinggi sampai ke sela-sela bintang yang berhamburan di langit. Ia telah sampai di tempat yang ditujunya. Tempat perjudian. Perlahan-lahan didorongnya pintu regol yang besar itu. Ketika pintu itu terbuka setkik, dilibatnya beberapa anak-anak muda berdiri di sekitar gol itu. Siapa salah seorang dari mereka menyapa? Jajar itu tidak menjawab. Tetapi ia langsung melangkah masuk. Oh, kau desis salah seorang dari mereka. Jajar itu masih belum menjawab. Seperti seorang senapati perang ia melangkah di antara prajurit-prajuritnya. Sambil memandang ke kiri dan ke kanan ia mengangguk-angguk kecil. Baru sejenak kemudian ia berdesis apakah kawan-kawanmu sudah lengkap? Salah seorang dari anak-anak muda itu yang ternyata adalah adiknya menjawab apakah kau memerlukan kami sekarang? Tidak, tidak sekarang jawab jajar itu. Tetapi lalu apakah di dalam sudah banyak orang? Kau akan ikut berjudi bertanya adiknya. Sedikit, aku akan menghilangkan pening di kepala. Sudah banyak orang. Tetapi tidak ada yang pantas untuk disebut. Mereka penjudi-penjudi kecil yang tidak berarti. Jajar itu mengerutkan kucuningnya lah sebenarnya juga termasuk penjudi-penjudi kecil yang tidak begitu berarti. Tetapi ia berkata di dalam hatinya sebentar lagi aku akan menjadi seorang yang besar dan terhormat di sini. Aku akan membawa uang sekampil besar. Kalau kalah, sama sekali kalah. Kalau menang aku akan menjadi semakin kaya. Tetapi seandainya aku kalah, uang sekampil itu pun tidak akan berarti apa-apa bagiku. Terima kasih telah menonton!